Kelana Buana Jilid 4. Lekas Bengko Ancao memelintir dan membolang-balingkan golok emasnya, dengan sejurus tiang holoh jit bagaikan hujan badai goloknya merangsak melindungi semua airnya sembari menjaga serbuan musuh lebih lanjut. Sekali gentak Toan Siu Si mendorong Pok Tian Tiao ke samping menghindari serangan golok Bengko Ancao, sementara telapak tangan yang lain bergerak membundar setengah lingkaran, ia bergaya hendak menyerang kepada Lusubi, gerakan ini sekaligus dapat memancing perhatian Bengko Ancao untuk menyelamatkan semua airnya. Dan cepat sekali ia sudah melejit mundur juga beberapa langkah, terdengar ia bergelak tertawa. Apa yang kau tertawakan bentak Bengko Ancao? Ku tertawakan budak ini bisa berpura-pura dan bermuka. Muka, memang persis sekali. Tapi ku peringatkan jangan kau mengeraskan kepala berusaha bertahan secara kekerasan. Kau membual apa sentak Lusubi sambil mengacungkan pedangnya, sebetulnya ia hendak melabrak maju tapi khawatir tenaga tidak mengizinkan, sekali bergerak dan menyerang secara kekerasan keadaan luka dirinya tentu diketahui lawan. Nona cilik, ujar Toan Siu Yusi tertawa. Sungguh aku kagum pada kau. Kau terkena angsa Chiangku, betapa sakit dan derita yang kau rasakan tanggung orang biasa tidak akan kuat bertahan, namun kau masih bisa berpura-pura begitu persis seperti tidak terjadi apa-apa. Lalu ia berpaling ke arah Pok Tiantiau, katanya, Su Heng. Luka-luka budak kecil ini jauh lebih parah dari lukamu, kau pun tidak perlu mengumbar amarah begitu besar. Sute seru Pok Tiantiau gusar apa-apaan omonganmu ini. Apa kita tidak perlu menuntut balas lagi dan mengampuni jiwa mereka demikian saja? Kejadian malam ini bila sampai tersiar luas di bulim, orang lain sih tidak tahu tentu mereka anggap kita tidak mampu mengalahkan putri dan murid Lu Siu Gun, di mana muka Tiam Jong Siang Set ditaruh selanjutnya. Tahu bahwa Seng Sumo Ai memang sudah terkena pukulan beracun musuh, sungguh kejut dan marah Beng Go An Chau bukan kepalang, seret kontan ia tusukan pedangnya ke arah Tuan Siu Si, sembari bentaknya, baik, Beng Go An Chau mengadu jiwa dengan kalian. Tapi Tuan Siu Si tidak melayani serangannya, sebat sekali ia melompat mundur menghindar, teriaknya, nanti dulu, aku ada omongan. Kau sudah melukai sumo aiku, ada omongan apapula yang harus kukatakan kepadamu. Pok Tian Tiau menjadi gugup, teriaknya, Sute, kau. Dengan cepat dan mahir sekali Tuan Siu Si lekas membubui obat Kim Jong Yok pada luka-luka Pok Tian Tiau, ujarnya, Su Heng tidak usah khawatir, aku tidak akan membuat kau kehilangan muka. Tapi permusuhan gampang diikat sulit dilerai, asai kedua pihak sama-sama memperoleh. Bagiannya, apa halangannya diadakan gencatan senjata sementara. Walaupun Pok Tian Tiau sebagai Su Heng, tapi pengetahuan dan kepandayan ilmu silatnya diungkuli Sute-nya, maka selamanya ia bersikap hormat dan patuh kepada Sute-nya. Maka setelah mendengar kata-kata Tuan Siu Si ia berkata, baik, asal muka dan gengsi Tiam Jong Siang Set kita tidak sampai dirugikan, aku menurut saja. Sumo Ai sudah terluka, gencatan senjata memang adalah yang diharapkan oleh Beng Go Ancao, maka cepat ia pun berseru, baik, lalu bagaimana maksudmu? Silakan jelaskan. Luka-luka Sumo Aimu jauh lebih parah dari Su Hengku, kalau dilanjutkan, kalian tidak bakal memperoleh keuntungan, bukan saja jiwa Sumo Aimu mungkin tidak bisa diselamatkan lagi, mungkin jiwamu sendiri pun harus kau pertaruhkan. Beng Go Ancao menjengek dingin, aku orang Shibeng memang sudah tidak ingin hidup lagi, ucapanmu ini tidak perlu kau lanjutkan, lekas kau jelaskan karus selanjutnya saja, sementara dalam batin ia berpikir, gembong iblis ini menempatkan diri sebagai pihak pemenang, jelas hendak tawar-menawar dan mengulur waktu. Ai, asal jiwa Sumo Aimu bisa diselamatkan, meski harus sedikit menderita dan kena malu pun tidak menjadi soal. Toan Syuyusi terbahak-bahak, serunya, ucapanmu terlalu berat. Biasanya orang suka berkata, membunuh orang tidak jarang cuma menganggukan kepala belaka. Apalagi yang mengikat permusuhan adalah gurumu, untuk apa kami harus mencabut nyawamu? Tapi pepatah ada bilang juga, hutang ayah putra putrinya lah yang harus bayar, bagi kaum persilatan guru bagai ayah, gurumu berhutang satu pukulan pada kami Suheng T, entah apakah Bengtai Hiap Sudi menebus hutang gurumu ini? Baik, sahut Benggo Ancao tanpa pikir panjang. Silakan kalian maju masing-masing pukul satu kali. Keruan Lu Subi terperanjat, teriaknya, Suheng, jangan Toan Syuyusi menyengi rujarnya, meski luakang Bengtai Hiap ampuh, belum tentu kau kuat bertahan dari pukulan berbisa dari Tiam Jong Siang Set. Bila sampai jiwa Bengtai Hiap melayang ini jadi bertentangan dengan maksud kami semula, jangan begitu caranya. Sebetulnya apa kehendakmu? Kenapa bicara pelintat-pelintut? Berkatalah Toan Syuyusi pelan-pelan, hal ini dapat kau lakukan, malah gampang sekali. Cukup asal kau berlutut dan menyembah tiga kali kepada kami, anggap saja ini sebagai penebus hutang gurumu. Untuk selanjutnya permusuhan di antara kita terhitung sudah lunas. Muka Lu Subi yang semula sudah pucat pasti seketika merah membara, makinya, kentutmu busuk. Bajingan, sengaja kau hendak menghina kami, bukan saja menghina kami, kau pun menghina ayahku almarhum. Suheng, kau bisa sabar, aku harus labrak dia. Eh, eh, seru Toan Syuyusi. Dua jiwa ditukar menyembah tiga kali, hitung dagang yang cukup ringan dan menguntungkan bagi kalian masa kalian tidak sudi? Bertaut alis Benggo Ancao, matanya mendelik bundar. Hardiknya, Benggo Ancao lebih baik ajal daripada bikin malu perguruan, hari ini kalau kau tidak mampus biarlah aku yang mati. Silakan maju. Maklum biasanya Benggo Ancao paling menghormati gurunya, kalau Tiam Jong Siang Set hanya menyuruh dia menyembah, demi jiwa sumuainya mungkin bisa dilakukan, atau paling tidak bisa dipertimbangkan. Tapi Toan Syuyusi, menjelaskan bahwa ia menyembah sebagai balas dosa akan perbuatan gurunya dulu, sekali ia menyembah berarti nama dan gengsi gurunya ia sapu bersih, mana sudi dia melakukan. Bahna gusarnya Benggo Ancao mainkan goloknya dengan bernafsu, beruntun ia putar goloknya sekencang angin menyerbu Tiam Jong Siang Set. Di luar sadarnya justru ia kena dipancing oleh Toan Syuyusi, bahwa menghadapi pukulan beracun Tiam Jong Siang Set sebetulnya Benggo Ancao sudah kepayahan, sekali ia mengumbar nafsu amarah, keadaannya semakin payah dan tak kuasa bertahan lama. Pog Tiantiau sangat benci lu Subi, sambil menyeringai iblis ia berkata, Buda busuk, matamu buta melek, berani melukai aku, aku pun tidak perlu mencabut nyawamu, cukup asal kau tebus dengan kedua biji matamu saja, sambil mengayun lengannya yang berlepotan darah dengan gencaria merabu lu Subi. Beberapa gebrakan lu Subi masih kuasa bertahan, namun kepala sudah pusing dan mata pun berkunang-kunang, bumi rasanya berputar dan hampir kiamat. Di samping harus mengerahkan tenaga murni untuk menolak hawa beracun Benggo Ancao harus selalu memperhatikan keadaan sumoainya pula, Dalam pertempuran sengit itu tiba-tiba terdengar keras, secuil kain baju Benggo Ancao kena dicomot robek oleh Toan Syuyusi. Toan Syuyusi bergelak tertawa, seninya, Benggo Ancao, apakah kau masih keras kepala anggap dirimu sebagai hohan? Sayang, sayang. Sayang ilmu silatmu ini. Sebetulnya aku tidak ingin mencabut nyawamu, tapi terpaksa kau harus kutamatkan riwayatmu. Toan Syuyusi sudah anggap Benggo Ancao sebagai ikan yang masuk ke dalam jalannya, siapa tahu belum lagi suara tawanya lenyap, dari batu gunung di sebelah belakangnya sana, di mana terdapat gerombolan liar mendadak terbang. Keluar sesosok bayangan hitam, laksana kilat tiba-tiba menubruk ke arah dirinya. Tidak perlu dijelaskan orang ini tentu Huncilo adanya. Tapi Benggo Ancao tidak tahu sama sekali. Sejak kecil Huncilo sudah suka kebersihan, tapi supaya dirinya tidak dikenali oleh Benggo Ancao, terpaksa ia comot tanah terus diusapkan ke mukanya. Di samping itu ia sobek lengan bajunya yang warna hitam untuk membungkus sanggula rambutnya. Gerakan pedang Huncilo laksana kilat, seret dengan tipu pelhang ke anjit ujung pedangnya menusuk ketai yang hiat di kepala Toan Syuyusi. Keruan Toan Syuyusi terkejut, batinnya, entah dari mana perempuan gila ini muncul. Tiba-tiba, Liya Hai benar permainan pedangnya tersipu-sipu. Ia gunakan Hang Tiam Tau menghindar berbareng pindah tempat menggeser kedudukan sembari membalikan telapak tangan memukul ke belakang. Di mana sinar pedang berkelebat, seketika Toan Syuyusi merasa kepalanya menjadi dingin. Ternyata setengah rambut kepalanya sudah terpapas rontok oleh tajamnya pedang Huncilo. Kepalanya menjadi botak kelimis seperti rumput terbabat sampai seakar-akarnya. Huncilo cuma mengandal tiga jurus permainan pedangnya untuk memperoleh kemenangan. Jurus pertama ia tidak berhasil menusuk luka musuh, diam-diam ia merasa sayang, cepat sekali ia sudah menggeser kaki pindah posisi. Jurus kedua Hian Oh Jansa, kali ini sasarannya adalah Pok Tiantiau. Gin Kang Toan Syuyusi sebetulnya setanding dengan Huncilo, soalnya dia harus menghindar baru melancarkan serangan balasannya, maka tamparan telapak tangannya itu mengenai tempat kosong, ujung baju lawan pun tidak tersentuh. Memang kepandaian Pok Tiantiau tidak ungkulan dibanding Seng Sute, sudah terluka lagi, kini tinggal sebelah tangannya saja yang mampu menghadapi musuh maka ia tidak mampu meluputkan diri dari serangan jurus pedang Huncilo yang memang khusus diciptakan untuk mematahkan pukulan berbisanya itu. Begitu Pok Tiantiau melayangkan telapak tangannya memukul kontan terdengar keras tepat sekali Lok Yong Hiat di telapak tangannya kena tertembus oleh hujung pedang Huncilo. Lekas sekali Huncilo sudah mencabut keluar pedangnya, terus ditabaskan ke sebelah belakang dengan jurus giyok i itu soh, tepat sekali ia sambuti pukulan berbisa Tuan Syuyusi dari sebelah belakang. Bagi setiap orang yang sama berlatih pukulan berbisa pada tubuhnya ada tiga tempat jalan darah penting yang pantang kena dilukai musuh, yang pertama adalah Tai Yang Hiat di pelipis, kedua adalah Tem Tian Hiat di bawah perut dan yang ketiga adalah Lok Yong Hiat di telapak tangan. Kalau Lok Yong Hiat kena tertembus pedang maka pukulan beracunnya punah dan tak bisa digunakan lagi. Tuan Syuyusi tahu akan bahaya ini, lekas-lekas ia tarik telapak tangannya dan merubah permainannya, betapapun tepat gerak pembahan permainannya tak urung di mana sinar hijau berkelebat, tajam pedang Huncilo berhasil menggores luka panjang tiga inci di lengannya. Begitu telapak tangannya dilubangi ujung pedang, pukulan berbisa Pok Tian Tiao tidak berguna lagi, seraya menggerung kesakitan ia jumpalitan mundur tiga tombak. Meski ia ada berlatih kepandayan yang lain, tapi pukulan berbisa, yang diandalkan sudah tidak mampu dilancarkan lagi, mana ia berani bertempur lebih lama lagi? Luka ringan Tuan Syuyusi bila dibanding luka suhengnya boleh dikata tidak menjadi soal apa-apa. Tapi keadaan Pok Tian Tiao tidak mungkin kuat bertahan lagi, seorang diri sudah tentu ia tidak kuasa melawan lagi, terpaksa ngacir saja lebih baik. Malam itu bulan sabit, pancaran sinarnya redup dan kurang terang, gerak-gerik Huncilo teramat cepat lagi, kedatangannya yang mendadak dan tak terduga-duga pula, seperti elang menerkam kelinci saja, beruntun tiga jurus gebrakan ia memukul roboh Tiam Jong Siang Set, sehingga Beng Kuan Chow sedikit pun tidak melihat jelas siapa dia adanya. Begitu tiga jurus pedangnya selesai dilancarkan dengan hasil yang cukup gemilang, baru Huncilo menghela nafas lega dan bersyukur dalam hati, sekilas ia mencuri pandang ke arah Beng Kuan Chow, lalu tanpa menoleh lagi ia tinggal pergi. Cepat Beng Kuan Chow berteriak, musuh sudah lari tidak usah dikejar, harap inkong, cuan penolong, lekas kembali dan terimalah hormat terima kasihku. Belum lenyap suaranya bayangan Huncilo sudah terbang laksana burung malam melewati pagar tembok dan menghilang di telan kegelapan. Dia sangka Huncilo pergi mengejar musuh, mana dia tahu bahwa dengan rasa getir dan mendeluh memang sengaja ia menghindari pertemuan dengan Beng Kuan Chow. Tapi bagaimana juga dia adalah orang yang dulu menjadi sahabat karib Beng Kuan Chow malah jadi kekasihnya pula, setiap gerak-geriknya sudah sangat hafal dalam pandangan Beng Kuan Chow, meskipun Beng Kuan Chow tidak melihat jelas siapa dia adanya, tapi dikala ia melompati pagar tembok, meski hanya 1-2 detik saja, tak tertahan tergeraklah sanuberinya, terasa olehnya bayangan orang seperti sudah hamat dikenal. Di saat hati Beng Kuan Chow tergerak dan berpikir, siapakah orang itu tiba-tiba didengarnya Lusubi tertawa geli, namun disusul ia mengeluh kesakitan terus sempoyongan hampir jatuh. Kiranya setelah hatinya lega kaki tangan lantas merasa lemas dan tidak kuat bertahan lagi. Beng Kuan Chow kaget, cepat ia memburu memayang sumuainya. Setelah menarik napas Lusubi berkata, istirahat sebentar cukuplah. Untung tertolong oleh orang itu, lekas kau mengundangnya kembali, dia adalah seorang perempuan, masa kau tidak melihatnya? Jangan berkauk-kauk saja memanggilnya Inkong segala baru sekarang Beng Kuan Chow tahu karena dia berteriak memanggil Inkong itulah sumuainya tertawa geli. Waktu Beng Kuan Chow menegas tampak wajah sumuainya pucat pasi bagai kertas, di antara tengah alisnya terselubung hawa hitam, tak tertahan ia menghela nafas. Katanya, siow sumuai, jangan kau coba-coba mengeraskan hati, mariku bantu masuk rumah istirahat. Aku tahu kau ingin membalas kebaikan orang, tapi bila penolong itu sudi bertemu muka dengan kita, dia akan datang sendiri kemari lagi, kalau sebaliknya kita kejar pun tidak berguna. Sambil menggayut pada suhengnya lusubi berkata, aneh, kenapa dia menolong kita, tapi sengaja menghindari kita pula, dapatkah kau mengira-ngira siapakah dia adanya? Dari mana aku bisa tahu? Kesehatanmu lebih penting, tak usah urus siapa dia, marilah istirahat dulu. Lahirnya Beng Kuan Chow berkata begitu, namun dalam hati diam-diam ia menerka, bukan mustahil ciloh adanya. Kalau betul dia, kenapa tidak sudi terlihat oleh aku? Selama delapan tahun ini betapa aku menderita merindukan dia, apakah dia tidak lagi rindu kepadaku mendadak teringat olehnya dua baik syair yang dulu ia bakal bersama Hun Chilo. Bersua seperti tidak ketemu, ada hati seakan-akan tiada cinta. Hatinya jadi hampa, namun dari sini lapat-lapat ia dapat menangkap alasan kenapa Hun Chilo tidak mau menemui dirinya, karena keadaan dua pihak yang tidak lagi mengizinkan. Walau merasa letih tapi Lu Subi tidak bisa pulas, sepasang matanya tidak berkisar dari suhengnya. Dilihatnya Beng Kuan Chow menggayut di jendela, mukanya menghadap keluar entah apa yang sedang dipikirkan, maka segera ia bertanya, Suko, apakah dia kembali? Beng Kuan Chow seperti tersentak sadar, ia berpaling dan bertanya hampa, siapa maksudmu? Nah sikapmu yang linglung itu, siapa kau kira yang kemaksud Guadalu Subi? Sudah tentu perempuan penolong kita yang seperti naga yang kelihatan kepala tidak terlihat ekornya. Jadi kau masih pikirkan dia? Sejak tadi ia sudah pergi jauh, tidak akan kembali lagi. Eh, eh, dari mana kau bisa tahu? Bukankah kau katakan dia sebagai kepala naga yang tidak terlihat ekornya? Demikian juga pandanganku, kalau dia benar-benar hendak bertemu dengan kita sejak tadi ia sudah berada di sini. Oh, jadi kau bukan memikirkan dia lalu siapa yang sedang kau pikirkan? Diam-diam Beng Kuan Chow mengeluh dalam hati, batinnya, karena aku siau sumoai terluka parah, sebaliknya aku selalu merindukan Cilo, maka seperti membujuk bocah kecil layaknya ia berkata, apapun tidak kupikirkan, cuma aku berdoa dan mengharap supaya kau lekas sembuh. Nih ku beri sebutir pil, setelah makan obat ini lekaslah tidur saja. Pil yang dia berikan ini adalah Xiao Huantan buatan Xiao Lim Si yang khusus untuk mengobati luka-luka dalam. Obat Xiao Huantan ini adalah pemberian dan Leng Tiat Jiao, pernah suatu ketika dalam pertempuran besar ia terluka cukup berat. Maka Leng Tiat Jiao memberinya tiga butir Xiao Huantan dari pemberian topi Siansu dari Xiao Lim Pei, karena sayang ia masih simpan satu butir. Setelah menelan pil obat itu, berkatalah Lu Subi tersenyum, kau anggap obat ini sebagai permen dan membujuk aku tidur ya. Tapi aku masih tidak ingin tidur. Tergerak hati Beng Ko An Chow katanya, dulu waktu kau merawat penyakitku sering bernyanyi dan bersenandung bagi aku. Tapi aku tidak bisa nyanyi, biar ku tiup seruling saja, kau mau dengar tidak? Baik, baik sekali serulu Subi Girang. Aku masih ingat di waktu berada di Xiao Kim Juan, kau dan Song Suko yang satu meniup seruling yang lain bersenandung, sudah lama aku tidak dengar tiupan serulingmu. Sayang Teng Xiao tidak berada di sini, tiada orang senandung bagimu, lalu pelan-pelan ia meniup serulingnya. Yang ditiup adalah sebuah lagu daerah Kang Lam yang sangat populer di sana, nada lagunya sebetulnya sangat lincah dan enteng, namun perasaan Beng Ko An Chow sebaliknya sedang mendeluh dan pedih. Karena delapan tahun yang lalu di dalam Taman Kembang ini pula ia sering meniup lagu ini untuk didengar oleh Hun Chilo. Lu Subi tidak tahu akan seluk-beluk ini, namun ia mendengar dengan seksama. Masih segar dalam ingatannya dikala mereka masih di Xiao Kim Juan, Song Teng Xiao juga. Pernah menyanyikan lagu ini bagi dia. Dari irama seruling yang merdu menawan hati ini lapat-lapat ia seperti mendengar suara nyanyian Song Teng Xiao terngi yang di pinggir kupinya. Lagu ini merupakan gubahan dari lagu selingan drama bilik barat yang sangat populer di Kang Lam, di mana mengisahkan sepasang kekasih, Tio Seng dan Ing-ing, sedang memadu kasih, suatu ketika Tio Seng harus pergi ke tempat jauh dan lama tidak kunjung pulang, seorang diri ingin menunggu dan merindukan pujaan hatinya. Lagu dalam adegan babak ini cukup lincah dan mengasyikan maka banyak orang, entah dari kalangan tinggi atau kaum rendah, sama suka menyanyikan lagu ini. Begitu asik Lusubi mendengarkan, hatinya seperti dikili-kili oleh buayan asmara terbayang akan musim seminan cerah di bumi Xiao Kim Juan yang indah dan permai itu, di dalam hutan yang penuh ditaburi kembang-kembang liar, Benggo Ancao menggayut pohon meniup seruling, sementara Song Teng Xiao bernyanyi pelan-pelan. Bayangan di depan mati semakin remang-remang dan tanpa terasa Lusubi sudah terlelap dalam buayan impian. Akhirnya lagu itu selesai ditiup, namun gemas suaranya masih berkumandang di tengah udara. Adalah perasaan Benggo Ancao justeru dicekam kepedihan yang tak terhingga. Terbayang sebuah gambar lukisan dalam pandangan matanya. Cuma lukisan itu sudah kotor berlepotan debu, warnanya sudah mulai luntur. Delapan tahun yang lalu sebelum dia berangkat menunaikan tugas, di dalam taman kembang di bawah teras kembang sana untuk yang terakhir ia meniupkan lagu ini untuk Huncilo. Masih teringat olehnya pada waktu itu ia pernah berkata kepada Huncilo, Aku bukan Tio Seng dan kau pun bukan. Ing-ing. Aku pasti masih bisa kembali di bawah teras kembang ini. Kutiupkan pula lagu ini bagaimu. Sekarang dia benar-benar kembali sesuai dengan janjinya, dan bukan Tio Seng yang ingkar janji dan menyianyikan kekasihnya, tapi Huncilo justru seperti ing-ing ternyata sudah menikah dengan orang lain. Taman kembang ini sudah menjadi liar dan tidak terurus lagi teras kembang itu pun sudah roboh, dia pun tidak akan dapat menemukan Huncilo untuk mendengar tiupan lagunya ini. Tapi dapatkah hal ini hanya menyalahkan Huncilo? Masih teringat olehnya setelah ia mengucapkan kata. Katanya itu dengan pedih Huncilo menghela nafas, katanya rawan, Begitulah. Semoga kelak aku masih bisa mendengar tiupan lagumu ini. Dikatakannya pula, kalau kau sampai lama tidak kembali, entah berapa malam aku tidak akan bisa tidur pulas, aku akan berdiri di sini termakan air rembun sampai pagi menjelang. Betapa murni cintanya itu, kini masih ternyanyang di pinggir kupinya. Betapapun ia tidak percaya bahwa Huncilo benar-benar sudah melupakan dirinya, ataukah dia hanya bisa menyalahkan takdir yang mempermainkan mereka? Lusubi sudah lelap dalam impian, mukanya yang pucat bersemu merah dan mengulung senyum manis, mungkin ia sedang bermimpi sangat indah dalam pulasnya. Sayang impian indahku sudah lama tercerai berai, demikian dalam hati Benggo Ancao berkata. Rasa duka tidak tertahan lagi. Siaw sumo air sudah pulas, Benggo Ancao tidak perlu main sembunyi lagi untuk menutupi rasa kepedihan hatinya. Memandang keluar jendela, tampak sinar bulan yang redup serta bintang-bintang berkelap kelip, angin malam. Menghembus sepoi-sepoi, merontokkan di daunan pohon yang mulai menguning. Tak tahan lagi Benggo Ancao angkat pula serulingnya, mulailah ia meniup lagu-lagunya untuk melimpahkan rasa kepedihan hati yang mencekam sanubarinya. Cilo. Cilo di mana kau? Di mana kau? Kau dengar tiupan serulingku? Dengarkah kau akan irama serulingku ini? Tiupan seruling Benggo Ancao ini memang ditujukan kepada Huncilo, dia sedang mengharap, mengharap Huncilo mendengar tiupan serulingnya, dan mau kembali pula secara diam-diam untuk bertemu muka sekali saja dengan dia. Sinar bintang semakin pudar, cahaya bulan pun sudah semakin doyong ke barat, harapan Benggo Ancao yang penghabisan kali ini pun ikut pudar dan sirna. Irama seruling nan merdu mengalun tinggi terpencar ke segala penjuru memasuki hutan menembus udara malam. Dalam hutan gelap sana Huncilo sedang melangkah goyang gontai, satu dua langkah ia pasti berpaling ke belakang. Memang Huncilo mendengar suara serulingnya. Tapi dapatkah dia kembali? Irama seruling seperti gelisah, menyesali dan kangen, seperti menangis dan sesambatan akan nasib yang menimpa ini. Huncilo sampai terlonggong seperti orang linglung. Sehingga ia tidak menyadari bahwa jauh di belakang dirinya sedang dikuntit orang. Lat tahu bahwa Benggo Ancao sedang memanggil dirinya, hampir ia tidak kuasa menahan gejolak hati ini hendak memburu balik, namun meski setiap satu dua langkah ia berpaling, namun langkahnya tidak pernah bergeser arah, terus maju ke depan. Aku tidak bisa kembali, aku tidak bisa kembali. Sekali aku pulang tentu aku tidak kuasa mengendalikan diri lagi. Perjodohan yang setimpal antara Gu Ancao dengan sumuainya juga bakal kurusak. Demikian saja, jantung Huncilo bergejolak semakin cepat, begitulah ia memperingatkan dirinya sendiri. Kalau kakinya terus melangkah ke depan, adalah pikirannya sudah melayang kembali pada masa silam di mana dulu ia hidup bersama Benggo Ancao. Delapan tahun yang lalu, dia masih merupakan seorang gadis yang duduk di bawah teras kembang sedang asyik mendengarkan tiupan lagu Benggo Ancao, raut wajahnya nan cantik laksana kembang mekar di musim semi, perasaannya seperti pula kembang yang semerbak mekar di dalam kalbunya. Delapan tahun kemudian, hari ini ia masih belum tua, namun perasaan hatinya seperti daun-daun pohon di musim rontok sedang berguguran, demikian juga parasnya sudah mulai kuyuh dan kurus seperti tertumbuhan di musim rontok. Irama seruling yang merawan hati itu, mengalun menembus udara masuk ke dalam hutan, terngiang ke dalam kupingnya, membuat hatinya tambah pilu dan luka. Aku tidak bisa pulang, aku tidak boleh pulang. Betapapun aku tidak bisa bertemu lagi dengan Go Ancao demikian Huncilo berpikir dan bertekad. Akan tetapi meski bumi dan langit sedemikian besar dan luasnya, kemana pula ia harus menempatkan dirinya? Rumahnya sendiri ia tidak bisa pulang, rumah N.I.O. Bok lebih tidak mungkin pula. Kemana dia harus pergi? Kemana? Kelanjutan hidupku mungkin harus kuhabiskan dalam kelana di Kangou? A.I., Ho Aji, anak Ho A. Hanya karena kaulah ibu masih tetap hidup sampai sekarang teringat kepada putranya, langkahnya semakin dipercepat dan tidak menoleh lagi. Tatkala itu bulan sabit sudah doyong ke pucu pohon. Tak lama lagi hari sudah akan terang tanah. Tidak lama setelah dia pergi, ada seorang mengeluarkan suara mengejek muncul dari dalam gerombolan rumput. Huncilo pasti tidak akan menyangka akan hal ini. Silakan para pembaca yang cerdik coba menebak, siapakah orang yang menerobos keluar dari semak rumput ini? Ternyata dia adalah suami Huncilo, tak lain tak bukan guru silat dari Shok Chiu yaitu N.I.O. Bok adanya. Di waktu N.I.O. Bok merencanakan pura-pura mati, pernah ia bicara terhadap istrinya, tujuannya adalah hendak menyempurnakan hubungan istrinya dengan Beng Go An Chow. Sudah tentu tindakan ini membuat Huncilo serba susah dan malu lagi, semula Huncilo menentang keras, pernah dia membujuk dan meminta-minta dihadapan suaminya supaya membatalkan niatnya itu, malah dia pernah hendak bersumpah kepada suaminya, untuk selanjutnya bertekad melupakan Beng Go An Chow, hanya menyintai suami saja. Tapi N.I.O. Bok lantas menutup mulutnya, tidak memberi kesempatan ia mengucapkan sumpahnya. Karena dia tahu bahwa hati nurani istrinya bukan menjadi miliknya, meski sumpah segala juga tiada gunanya. Karena kewalahan oleh libatan suaminya ini, dan lagi ia tidak ingin hubungan mereka selama delapan tahun ini menjadi retak, terpaksa akhirnya ia menyetujui tindakannya, ia berjanji untuk merahasiakan seluk-beluk kematian suaminya ini. Sejak mula ia menyangka bahwa suaminya entah menyembunyikan dirinya di mana, mana dia duga bahwa orang ternyata sedang menguntit jejaknya. Tapi umpama Huncilo tahu dirinya sedang dikuntit pasti ia pun tidak mengenalnya. Karena sekarang dia mengenakan sebuah topeng tipis yang dibuat sedemikian rupa sehingga benar-benar menyerupai kulit muka orang. Jauh sebelum ia menikah, salah seorang sahabatnya yang pulang dari daerah Biau memberikan topeng itu kepadanya. Bahwasannya Huncilo tidak tahu bahwa suaminya ada menyembunyikan topeng palsu itu. Dan danan N.I.O. Bok biasanya pun sudah ia salin dengan lain bentuk dan coraknya. Sambil terkekeh dingin N.I.O. Bok menerobos keluar dari semak kerumput, dalam hati ia membatin, mungkin mimpi juga Cilot tidak akan menduga bila aku bakal berada di belakangnya. Tapi perubahan malam ini memang berada di luar dugaanku pula. Untuk selanjutnya anggap sajalah tiada manusia macam N.I.O. Bok ini dalam dunia fana ini, adegan malam itu masih segar dalam ingatannya. Setelah ia ucapkan kata-katanya itu, Huncilo memeluk punggungnya dan menangis gerung-gerung. Kini bayangan punggung Huncilo sudah menghilang dari pandangan matanya, teringat akan kejadian malam itu, serta bayangan punggung istrinya yang menghilang itu, tak terasa mulutnya mengulung senyum sinis dan dingin, dalam hati ia mencemoh diri sendiri, kukira tindakanku ini dapat memincut sanubarinya, siapa tahu kenyataan gagal total. Ternyata maksud N.I.O. Bok sebenarnya tidaklah seperti apa yang pernah ia ucapkan itu, ingin menyempurnakan hubungan Hun dan Beng berdua, adalah sebaliknya, meski ia memerankan seorang suami yang gagal dalam membina rumah tangganya, sebetulnya dalam sanubarinya tidak rela mengakui kegagalan ini. Bahwa dia pura-pura mati dan mengundurkan diri dari gelanggang asmara ini tidak lain hanyalah merupakan suatu tipu daya belaka, seperti seorang yang sedang berjudi, berjudi dengan nasib, harapannya ia dapat merebut cinta kasih istrinya yang sudah hilang ini kembali ke dalam pelukannya. Dia tahu kelemahan sanubari Huncilo, setelah ia laksanakan tindakannya itu, pasti Huncilo merasa menyesal dan bertobat dan lagi pasti akan sangat terharu dan terima kasih akan pengorbanannya. Perubahan rasa sanubari itu sendiri justru sangat aneh dan sulit dirabah sebelumnya, seperti pepatah ada bilang, menggunakan hati mengganti hati. Siapa tahu dengan terjadinya tragedi dalam percintaan ini, Huncilo dapat terpengaruh dan terketuk sanubarinya, bisa mencintai dirinya setulus dan sesungguhnya. Demikianlah menurut perhitungannya. Sejak ia menghilangkan jejaknya, belum tentu istrinya ini pergi mencari Benggo Ancao, mungkin karena merasa menyesal dan terketuk sanubarinya tetap tinggal di rumah menunggu dirinya pulang. Sudah tentu ia pun pernah memikirkan bahwa perhitungannya ini belum tentu bisa terlaksana, tapi paling tidak separuh bisa berhasil sesuai dengan harapannya, seperti berjudi saja layaknya. Kini dadu sudah dilempar keluar, kesudahan dari judinya itu pun sudah terbentang di depan mata. Bukan saja istrinya segera pergi mencari Benggo Ancao, malah dari kejadian malam ini, dia lebih menyelami perasaan istrinya, bahwa Huncilo benar-benar sangat mencintai Benggo Ancao, cinta ini justru jauh lebih besar dari perhitungannya semula. Tapi ia tidak tahu bahwa dalam keadaan kepepet dan tiada jalan lain yang harus ditempuh, setelah mengalami perang batin, baru Huncilo neluruk pulang menjenguk Benggo Ancao. Perhitungan N.I.O. Box sebetulnya tidak meleset, memang Huncilo teramat ibadah terima kasih kepadanya, malah hatinya pun rada menyesal dan berat. Kalau Huncilo tahu, suami yang selamanya ia anggap seorang bijaksana, terutama setelah adanya kejadian ini, sebelum ini ia kagum dan anggap seng suami betul-betul seorang ksatia, malah pernah terpikir dalam mangan-angannya. Untuk kembali saja keharibaan suaminya, ternyatalah seng suami adalah seorang picik dan pintar mengatur tipu daya jangka panjang, betapa ia akan terkejut. Kalau bayangan punggung Huncilo sudah menghilang, namun gejolak hati N.I.O. Box masih belum tenteram. Memang dia sekarang meninggalkan Benggo Ancao, dia pun berbuat supaya Benggo Ancao tidak mengenali dirinya, tapi kenapa dia harus berbuat demikian? Apakah ini bukan demi Benggo Ancao juga? Dia berani menempuh bahaya terancam jiwa melolos pedang menggasak Tiam Jong Siang Set dan mengalahkannya, namun ia tidak beri kesempatan Benggo Ancao mengenali dirinya. Ini karena dia hendak memberi kesempatan Benggo Ancao merangkap jodoh bahagia dan rela berkorban sendiri, inilah baru betul-betul cinta yang suci, cinta yang murni. Berpikir sampai di sini timbulah rasa sirik dan jelus dalam sanubari N.I.O. Box, batinnya pula, meski kelak Benggo Ancao benar-benar menikah dengan sumoainya, saya umpama kelak Huncilo benar kembali ke haribaanku, tapi hatinya masih berada di tempat Benggo Ancao sana, aku memperoleh dia tanpa memiliki hatinya, apa gunanya? Mendadak timbul sebuah pikiran lain dalam hati, untuk memadamkan cintanya ini, kecuali Benggo Ancao dibunuh benar, hanya care ini baru bisa melampiaskan penasaran hatiku. Kalau Benggo Ancao sudah dibunuh, seandainya aku masih belum bisa memiliki hatinya, paling tidak Benggo Ancao pun tidak akan bisa memiliki dia. Tapi care bagaimana untuk membunuh Benggo Ancao? Tadi dia mendekam di luar tembok, membikin sebuah lubang untuk mengintip, keadaan Benggo Ancao menempur Tiam Jong Siang Set tadi dilihatnya sejelas-jelasnya. Sekarang ia, pejamkan mata, seolah-olah masih melihat gelok emas Benggo Ancao yang diobat abitkan itu mengeluarkan deru angin yang keras, permainannya begitu lincah dan hebat sekali laksana naga mengamuk saja. Meski rasa cemburu sudah membakar hati N.I.E. Obok, namun masih belum hilang pikiran jernihnya, ia masih sadar, mengandal kepandayan sendiri untuk membunuh Benggo Ancao, mungkin bukan saja tidak berhasil malah jiwa sendiri yang bakal melayang. Bagi N.I.E. Obok yang memang berotak encer dan banyak tipu dayanya, setelah pikir bolak-balik, akhirnya ia mendapat sebuah akal. Itulah Kero membunuh meminjam golok, dia mendapat suatu akal untuk membantu Tiam Jong Siang Set membunuh Benggo Ancao. Setelah berketetapan hati, ia tidak lagi menguntik istrinya, cepat ia putar haluan terus mengejar ke jurusan Tiam Jong Siang Set. Di ufuk timur Seng Surya sudah mulai muncul, hari sepagi itu jalanan belum tampak orang berlalu lalang, hanya Tiam Jong Siang Set berdua saja. Setelah melarikan diri dari rumah keluarga Aun, kira-kira mereka sudah lari 20 li, badan pun terasa letih, akhirnya mereka mengendorkan langkah kaki. Toan Siu Si hanya terkena luka luar yang cukup ringan, tidak mengganggu gerak-geriknya, lebih parah keadaan Suhengnya Pok Tiantiau. Lengan kiri Pok Tiantiau kena terbacok oleh golok klusubi, sehingga seluruh lengannya hampir terbacok putus, sementara pedang Hun Chilo pun tepat mengenai jalan darah Loe Kiong Hiat, telapak tangannya berlubang tertembus pedang, ilmu pukulan berbisanya punah dan tidak bisa digunakan lagi. Bakat Pok Tiantiau memang kalah dibanding sutenya Toan Siu Si, untuk melatih Heksa Chiang ini, ia menggunakan waktu 10 tahun lamanya, kini ilmu yang paling dibanggakan itu musnah oleh sekali tusukan pedang Hun Chilo, kalau hendak dilatih lagi dari permulaan, mungkin harus memeras keringat pula selama 10 tahun, tapi juga belum tentu bisa berhasil. Sepanjang jalan ini, mulut Pok Tiantiau terus mengumpat caci kalang kabut, memaki Bengko An Chau, mengumpat perempuan siluman cilik pula, dia pun memaki perempuan laknat yang keji dan buruk rupa itu. Sudah tentu ia tidak tahu bahwa perempuan laknat buruk rupa itu bukan lain adalah Hun Chilo yang pada masa remajanya merupakan gadis tercantik dibilangan Soh Chiu. Mendengar makian Soh Hengnya Toan Siu Si sendiri merasa sebal dan tidak sabar lagi, tiba-tiba ia berkata tawar, aku sebaliknya rada kagum terhadap Bengko An Chau. Pok Tiantiau tercengang, teriaknya, apa, semalam kau pun kena rugi oleh mereka, bagaimana sekarang kau memuji dan kagum kepada musuh malah? Sebenarnya Bengko An Chau bukan musuh utama kita, musuh kita adalah suhunya. Tok Kang, pukulan berbisa, latihanku sudah hamlas karena gara-garanya, sedang kau pun kena tergores oleh golok sumuainya itu, masih kau katakan mereka bukan musuh kita jikalau biasanya. Pok Tiantiau tidak segan dan patuh terhadap sutenya, mungkin ia sudah mengumbar nafsu dan memaki kalang kabut. Toan Syiusi manggut-manggut, ujarnya, ucapanmu juga tidak salah. Setelah terjadi perkelahian semalam, sudah tentu. Kita sudah mengikat permusuhan dengan Bengko An Chau, tapi tidak bisa tidak aku masih kagum terhadap dia. Dalam hal apa kau kagum terhadap Bengko An Chau akan kagum karena dia seorang laki-laki sejati, dan lagi. Permainan ilmu goloknya itu pun sangat menakjubkan. Bicara terus terang, bila berkelahi satu lawan satu kita berdua terang bukan tandingannya. Semalam bisa menghadapi secara langsung pelajaran murni ilmu golok ciptaan Lu Siu Gun, terhitung kita tidak sia-sia dalam perjalanan ini. Jadi maksudmu, dendam sakit hati ini kau tidak ingin membalasnya? Bukan begitu maksudku, kagum dan membalas dendam dua persoalan yang berlainan. Cuma aku hendak menggunakan care lain untuk menuntut balas. Care apa? Aku belum sempat memikirkan, cuma aku tidak ingin berkelahi care adu jiwa dengan dia. Aku akan berlatih kepandayan lebih tinggi supaya dia tunduk lahir batin kepadaku, demikian ujar Toan Siu Si. Pok Tiantiau tahu bahwa sutenya ini jauh lebih cerdik dan banyak tipu akalnya, suka menuruti isi hatinya lagi, apa yang pernah dipikirkan tentu harus dilakukan. Kepandayan silat Pok Tiantiau memang lebih asor dibanding sutenya, apalagi ilmu pukulan beracun pun sudah musnah, terpautnya semakin jauh. Walaupun Pok Tiantiau kurang senang hati, tapi ia tidak berani mengumbar adatnya, terpaksa ia berkata, aku jelas tidak mampu lagi, semoga kau kelak dapat menuntut balas dan melampiaskan dendam sakit hatiku pula. Pengah mereka bicara, mendadak dilihatnya seseorang sedang berlari-lari kencang dan tergesa-gesa ke arah mereka. Waktu Pok Tiantiau angkat kepala, dilihatnya seorang laki-laki yang berpakaian dekil serta mengenakan baju luar besar yang banyak tambalannya, saking kotor pakaiannya ini sampai mengkilap dan berbau apek, raut wajahnya pucat bersemuk ke labu, boleh dikata tiada warna darah sedikitpun, waktu berlari hanya tumit kakinya yang menyentuh tanah, ringan laksana asap melayang ke depan bagaikan mega mengambang, cepat sekali. Diam-diam Pok Tiantiau menggerutu dalam hati, dari mana munculnya makhluk aneh ini seperti setan liar atau sukna gentayangan yang diusir dari kelenteng besar dan tidak diterima di biara kecil, hatinya sedang dirundung ke kesalan dan uring-uringan lagi, keruan ia menjadi sebal dan benci, begitu putar tubuh ia memaki sambil menuding laki-laki yang mendatangi itu, kau ini kunyuk, bukan setan bukan manusia, men kuntit secara sembunyi-sembunyi di belakang kami mau apa? Laki-laki itu berkata tawar, Pok Sian Sing, harap kau jangan memaki orang, kulihat keadaanmu sekarang begitu runyam, tampangmu sendiri pun tidak begitu enak dipandang. Oho, kau setan keparat ini juga berani mengolok aku, teriak Pok Tiantiau Gusar. Meski tuanmu malam ini kalah berkelahi, untuk mengebah kau rasanya masih berkecukupan meski ilmu pukulan berbisanya sudah musnah, kepandayan silat yang lain masih mampu dimainkan, dalam gusarnya ia gunakan sebelah tangan yang luka enteng, telapak tangannya menampar ke depan. Laki-laki itu berkata, Kenapa marah-marah? Masa kau tidak tahu bahwa aku membawa manfaat bagi kalian? Suaranya dingin dan mukanya pun tidak mengunjuk mimik perubahan. Terdengarlah suara belang tamparan Pok Tiantiau mengenai badan orang, tapi laki-laki itu hanya tergeliat sedikit. Saja, sebaliknya Pok Tiantiau sendiri terhuyung mundur tiga langkah. Mana Pok Tiantiau tahu, Laki-laki yang dia anggap seperti setan liar ini tak lain tak bukan adalah guru silat kenamaan di Shok Chiu, N.I.O.Bok adanya. Biasanya N.I.O.Bok paling mengutamakan kebersihan pada muka, seorang guru silat yang paling mentereng berpakaian, untuk menguntit jejak istrinya dengan sembunyi-sembunyi, meski ia mengenakan kedok muka palsu, tapi ia pun berjaga-jaga jika sampai kepergok dan khawatir dikenali oleh Hun Chilo, maka ia menyamar sekotor mungkin. Dia tahu pukulan beracun Pok Tiantiau sudah musnah oleh tusukan pedang Hun Chilo, maka ia memberanikan diri mandah ditampar sekali. Dalam hal latihan lewekang memang dia lebih unggul setingkat dari Pok Tiantiau, kini Pok Tiantiau sudah terluka parah lagi, maka jaraknya terpaut semakin jauh, sudah tentu tamparannya itu sedikit pun tidak bisa melukainya. Betapapun Tuan Siu Siu memang jauh lebih berpengalaman dan bisa berpikir cermat, cepat Tiantiau tarik Pok Tiantiau ke samping serta katanya, orang asli sengaja menyembunyikan dirinya, kalau mau unjukkan diri tentu dia bukan yang asli. Mungkin Tuan ini tidak suka diketahui siapa kau sebenarnya? Baik, kami pun tidak usah tanya siapa nama kebesaran Tuan, hanya kami ingin tahu ada petunjuk apa Tuan menyejasul kami secara langsung kata-katanya sudah menyatakan bahwa dia tahu bahwa N.I.O.BOK mengenakan kedok palsu, rupanya sekarang bukan wajah aslinya. N.I.O.BOK manggut-manggut, katanya pelan-pelan, ternyata Tuan Sian Siu Siu Seorang yang suka terus terang, maka aku pun bicara terus terang saja. Terus terang kejadian semalam aku sudah tahu seluruhnya, kalian mau tidak menuntut balas kepada Benggo Ancau? Kalau mau kenapa selapok Tiantiau? Meski ilmu silatmu cukup lumayan, belum tentu kau dapat mengalahkan Benggo Ancau. Hektometer, hektometer, jika aku tidak terluka, paling-paling kau hanya bisa berimbang dengan aku, masa mengandal kemampuan ini kau bisa bantu kami menuntut balas? Ya, bicara sejujurnya aku pun bukan tandingan Benggo Ancau, demikian ujar N.I.O.BOK. Tapi kalah berkelai bisa menggunakan akal, asal kalian suka bekerja menurut tipu daya ini, aku punya caraku sehingga Benggo Ancau suka berlutut dan menyembah di hadapan kalian. POK Tiantiau ragu-ragu, katanya menyeringai, benarkah kau punya kemampuan itu? Baik bila kau bisa membuat Benggo Ancau berlutut terhadap kami, maka aku pun suka menyembah kepadamu. Jangan, ku rasa tidak perlu, ujar N.I.O.BOK. Sute, kata POK Tiantiau. Aku tahu kau tidak ingin membunuh Benggo Ancau, tapi bila dapat membuat dia berlutut dan menyembah kepada kita, dendam sakit hati ini dapatlah kuanggap impas saja. Sekilas Tuan Syusi memandang N.I.O.BOK, lalu katanya, tapi aku malah ingin tahu, kenapa Tuan ini kelihatannya begitu bernafsu untuk menuntut balas bagi kami? Bicara terus terang, aku pun punya pertikaian dengan Benggo Ancau, jadi bukan melulu demi kalian saja, demikian N.I.O.BOK coba menjelaskan. Oh, jadi begitu ujar Tuan Syusi. Maka kalau kalian setuju, ku anjurkan marilah kita ikat janji untuk mengerjakan hitung dagang ini, demikian N.I.O.BOK menawarkan. Tuan Syusi menyeringai dingin, terhitungka sudah memperoleh pembelinya. Ini merupakan suatu dagang gelap bukan? Tidak salah seru N.I.O.BOK bergelap tertawa. Sekarang belum lagi terang tanah, boleh saja kontrak ini dianggap suatu dagang gelap. Ada omongan lekas katakan, mau kentut lekas lepaskan, bagaimana caramu itu selapok? Tiantiau tidak sabaran. Kata N.I.O.BOK, Benggo Ancau punya seorang sahabat karib bernama Song Teng Xiao, ku kira kalian sudah tahu akan orang ini bukan? Kata Tuan Syusi, waktu mereka berada di Xiao Kim Juan, selamanya mereka tidak pernah berpisah. Kabarnya kepandaian silat orang ini tidak lebih rendah dari Benggo Ancau, apa benar? N.I.O.BOK menggut-manggut, katanya lebih lanjut, aku sih pernah melihat ilmu silatnya, lebih rendah sedikit dibanding Benggo Ancau. Benggo Ancau punya seorang anak. Sekonyong-konyong Pog Tiantiau menyeletuk seraya memaki, kau membual apa, Benggo Ancau belum lagi menikah, dari mana ia memperoleh anak. Bukankah kau sengaja hendak menipu kami? Baheng, kau hanya tahu satu tidak tahu yang kedua, jengek N.I.O.BOK. Meski belum menikah juga boleh saja punya anak, anak itu adalah anak haram Benggo Ancau. Dasar Pog Tiantiau seorang dungu, ia garuk-garuk kepala dan berpikir setengah hari baru paham, katanya, ya, kalau jantan dan betina tinggal bersama lantas bisa punya anak, belum tentu harus melalui upacara resmi. Betul, betul, ucapanmu tidak salah, tapi lantas bagaimana pula? Bocah itu kini sedang dibawa oleh Song Teng Siu menuju ke Soh Chiu, demikian N.I.O.BOK melanjutkan keterangannya. Mereka menempuh jalan besar, tentu kalian sangat mudah menemukan mereka. Baru sekarang Toan Siu si paham segala galanya, serunya, oh, jadi kau hendak menggunakan bocah itu sebagai sandra? Tanda petik. Tepat, kira kita membalas dendam terletak pada bocah itu. Ilmu silat Song Teng Siu walau tidak lemah, tapi dia harus melindungi bocah itu, bagaimana juga bukan tandingan kalian. Dengan mudah pasti kalian dapat merebut bocah itu dari tangannya. Untuk apa aku bocah kecil itu? Mencari kesulitan saja ujar Pok Tiantiau. N.I.O.BOK tertawa-tawa, serunya, anak Beng Goan Chau berada di tangan kalian, apa yang kalian inginkan dia harus menurut perintah, masa dia berani membangkang? Pok Tiantiau menepuk kepala, teriaknya, betul. Urusan yang begini gampang, kenapa aku tidak bisa memikir sebelumnya? N.I.O.BOK lantas mengeluarkan sebuah hon giyok, katanya lebih lanjut, Beng Goan Chau, sendiri selamanya belum pernah melihat putranya itu, apa yang kalian katakan belum tentu dia mau percaya. Namun meski ia tidak kenal anaknya, batu mainan ini kukira masih dikenalnya dengan baik. Ternyata hon giyok itu adalah pemberian Beng Goan Chau kepada Hun Chila sebelum mereka berpisah malam itu. Sebagai seorang yang cermat berpikir, sebelum berangkat ia ada berpikir panjang, ia tahu keadaan peperangan yang sulit diduga ini, mungkin kelak bakal terjadi sesuatu perubahan yang tak terduga sebelumnya, maka ia tinggalkan sebentuk mainan batu jade peninggalan leluhurnya dan berpesan. Kepada Hun Chilo, kelak bila anak mereka sudah besar, batu mainan itu supaya diserahkan kepada anak mereka. Siapa tahu terjadi sesuatu perubahan antara suami istri dan anak mereka tidak bisa berkumpul bersama, maka ia tinggalkan batu jade itu sebagai tanda pengenal di kelak kemudian hari. Setelah Hun Chilo menikah dengan N.I.O. Bok, pada suatu ketika N.I.O. Bok menemukan batu mainan jade yang disembunyikan Hun Chilo ini serta menanyakan asal-usulnya. Pertama Hun Chilo anggap Beng Goan Chau sudah wafat, kedua ia berterima kasih akan kebaikan seng suami, maka tanpa terdeng aling-aling lagi ia ceritakan asal-usul batu mainan itu kepada suaminya. Malam itu Hun Chilo membawa keluar putranya, sebelum berangkat ia ada mencari batu mainan itu tapi tidak ketemu, maklum dalam keadaan bingung dan tergesa-gesa lagi, ia menyangka lupa menyimpannya entah di mana, terpaksa ia tinggal pergi tanpa mencarinya lagi sampai ketemu. Sedikitpun ia tidak pernah curiga pada suaminya, di luar taunya justru batu mainan itu memang dicuri oleh N.I.O. Bok. Setelah mengeluarkan batu mainan itu, N.I.O. Bok berkata, setelah kalian merebut anak Beng Goan Chau silakan taruh batu mainan ini di atas lehernya, selanjutnya boleh kalian lantas menemui Beng Goan Chau. Memang Beng Goan Chau seorang laki-laki sejati, tapi tiga kali menyembah ditukar putra kandungnya sendiri, aku berani pastikan Beng Goan Chau pasti akan berlutut tiga kali. Baik, baik, teriak Pok Tiantiau berjingkrak girang. Care ini bagus sekali. Benar, meski demikian terhitung sakit hati kami sudah terbalas. Tapi di dalam hitung dagang gelap ini, apapula keuntungan yang hendak kau keruk toan siu si cukup pintar untuk main diplomasi. N.I.O. Bok kertak gigi, katanya penuh kebencian, aku ingin mendapatkan jiwa Beng Goan Chau. Oh, betulkah kau mempunyai dendam kesumat sedemikian besarnya terhadap Beng Goan Chau toan siu si menegas. Tapi, meski dia berlutut terhadap kami, aku tidak mau mewakili kau membunuhnya. Tidak perlu kalian turun tangan, kata N.I.O. Bok mantap. Di saat dia berlutut terhadap kalian aku bisa mencabut nyawanya dengan senjata rahasiaku. Memang N.I.O. Bok membekal senjata rahasia yang dilumuri racun jahat, ia membatin, bila Beng Goan Chau tidak mau berlutut, melihat putra kandungnya berada di tangan musuh, pasti pikiran kacau dan batin terpukul, saat mana ku kira tidak sulit aku membunuh dia dengan panah beracunku. Adakah syarat lainnya tanya toan siu si? Ada, sahut N.I.O. Bok, cuma merepotkan kalian saja, kau sudah membantu kami, sedikit kerepotan juga tidak. Menjadi soal, silakan kau jelaskan, Pog Tiantiao berkata. Setelah urusan selesai, aku akan menguntit kalian secara diam-diam, hari kedua baru bersuah dengan kalian di tengah jalan. Tatkala itu mungkin dendananku sudah berubah sama sekali, berubah bentuk lain. Tapi suaraku ini masih bisa kalian ingat bukan? Sudah tentu ingat, sahup Pog Tiantiao. Tapi untuk apa kau berbuat demikian? Aku ingin bocah itu. Ku harap jangan sekali-kali kalian membongkar kejadian ini serta mengaku kenal dengan diriku. Setelah bertemu di tengah jalan aku akan pura-pura naik pitam dan mungkin memaki kalian pula dan akhirnya berkelahi, ku harap kalian tidak ambil di hati. Kalian pura-pura kena kukalahkan sehingga berhasil merebut anak itu. Pog Tiantiao mengerutkan alis, katanya, kau ingin Tiam Jong Siang Set pura-pura kalah di tanganmu, tidak boleh jadi. Kalau begitu biarlah aku kena terluka, boleh kau pukul aku sehingga terluka tapi akhirnya kalian tetap membiarkan bocah itu kena kurebut. Nah begitu sih bolahlah. Yang terang aku sih tidak ingin bocah liar itu. Jadi jelasnya, hitung dagang ini boleh tekan kontrak lo ujar N.I.O.B.O.K. kegirangan. Ternyata sebelumnya N.I.O.B.O.K. sudah merancang rencana jangka panjang, kalau dia berhasil merebut anak itu, jika hal ini diketahui oleh Hun Chilo, akan tiba suatu ketika ia akan pulang mencari dirinya. Sudah tentu Hun Chilo tidak akan curiga bahwa dialah yang membunuh Beng Go An Chow, apalagi bocah itu sendiri bisa menjadi saksi bahwa Beng Go An Chow memang dibunuh oleh Tiam Jong Siang Set. Kelak bisa saja ia membuat alasan pada Hun Chilo, bahwa dia kangen dan menguatirkan keselamatannya maka menyusul ke Soh Chiu, di tengah jalan itulah dia bentrok dengan Tiam Jong Siang Set. Tak kala itu musuh asmara sudah lenyap, sekali lagi pasti Hun Chilo akan berterima kasih pada dirinya yang telah merebut dan menyelamatkan putranya. Bukankah selanjutnya dia bakal memiliki hati cinta Hun Chilo? Rencana ini memang cukup sempurna, cuma dia rada meleset menilai pribadi Tuan Siu Si. Meskipun Tuan Siu Si terkenal sebagai gembong iblis yang jahat, tapi jiwa dan martabatnya bukanlah seorang yang berpandangan sempit dan hina-dina. Waktu N.I.O. Bok menguraikan syaratnya yang kedua, Tuan Siu Si manda berdiri di samping sambil mendengarkan dengan tenang, tanpa menyeletuk sepatah pun. Dia tidak mengenakan kedok muka, tapi raut wajahnya seperti raut muka N.I.O. Bok yang mengenakan kedok palsu, kaku tanpa ekspresi. Mengira rencana kerjanya bakal terlaksana dan berhasil, N.I.O. Bok mengulurkan tangan, katanya, Tuan Tuan Aku, Batu Jade ini ku serahkan kepadamu. Tiga hari kemudian kira-kira pada kentongan ketiga, Aku menunggu kedatangan kalian di belakang taman itu. Waktu dia datang di tengah jalan, ia melihat Song Teng Siu sedang menempuh perjalanan membawa anak Hun Chilo. Jalannya lambat dan ketinggalan jauh di belakang, kira-kira ratusan li lebih, maka dia dapat memperhitungkan waktu secara tepat. Dalam jangka tiga hari, Tiam Jong Siang Set pasti dapat menunaikan tugasnya ini dengan baik, dan kembali ke rumah keluarga Hun. Tak duga belum lagi ia bicara habis, Tuan Siu Si mendadak menamparkan telapak tangannya ke arah mukanya. Sudah tentu kejut N.I.O. Bok bukan kepalang, betapapun dia seorang guru silat yang cukup berpengalaman, mendapat serangan mendadak ini, meski terkejut tapi tidak menjadi kacau, cepat sekali ia gunakan Hang Tiam Tau menghindar berbareng Kim Kong Lak yang Ji U pun sudah menyongsong ke depan. Untung ia bisa bergerak secara refleks, dalam keadaan yang gawat itu dapat menghindar dari tamparan telapak tangan Tuan Siu Si yang besar. Tapi tak urung ujung jari Tuan Siu Si menyerempet di bawah kupingnya, keruan N.I.O. Bok rasakan mukanya kesakitan dan panas membara. Kim Kong Lak Yang Ji U yang dimainkan N.I.O. Bok ini sejurus mengandung enam perubahan selingan, aneh dan lurus saling bertentangan, perubahannya sulit diraba. Meskipun kepandayan Tuan Siu Si jauh di atas N.I.O. Bok, soalnya ia belum pernah melihat ilmu pukulan yang hebat ini, sementara waktu ia tidak berani terlalu mendesak atau pandang ringan musuh, sekali serangan tidak berhasil, lekas-lekas ia melompat miring tiga tindak. Tang batu mainan yang dipegang N.I.O. Bok itu pun terjatuh di atas tanah. Toan Sian Sing teriak N.I.O. Bok. Kalau dagang batal, hubungan antar kita masih ada, ada omongan apa silakan dirunding dengan aturan. Dari samping lekas pok Tiantiau ikut membujuk, iya, J.T., kulihat orang ini tidak bermaksud jahat terhadap kita, kenapa kau turun tangan menyerang dia? Toan Siu Si mendengu sejek, katanya menuding N.I.O. Bok, memang aku orang si Toan ingin menuntut balas, tapi membalas dendam harus secara terang-terangan dan menggunakan care yang lazim pula. Menggunakan panah beracun membokong orang, terhitung perbuatan manusia macam apa? Hektometer-hektometer. Kau hendak bikin kami menjadi manusia rendah hinagina, sebaliknya kau hendak pura-pura menjadi hohan masa ada urusan yang begitu gampang di dunia ini. Care hitung dagangmu ini sungguh memalukan. Bicara sampai memalukan, mendadak ia meninggikan nada dan berteriak lebih keras, menghadapi manusia rendah hinagina macam kau ini, pakai aturan apa segala? Lekas kau menggelinding pergi. Kalau tidak jangan kau menyesal kalau aku tidak kenal kasihan padamu. Selama hidup N.I.O. Bok selalu disanjung puji dan banyak orang menjelat padanya, kapan ia pernah dicaci maki dan dihina sedemikian? Kalau tamparan Toan Syiusi itu tidak mengenai sasarannya, tapi harga diri dan gengsinya kena digasak habis-habisan oleh orang. Baru sekarang mendadak ia merasakan bahwa dirinya dalam pandangan orang lain ternyata adalah manusia rendah hinagina, apalagi orang yang memaki dirinya ini malah seorang gembong iblis yang sudah dianggap tersesat. Seketika itu terketuk sanubari N.I.O. Bok, serta merta hatinya merasa sangat menyesal. Pipi masih terasa panas, sebaliknya sekujur badan basah oleh keringat dingin. Cuma saya rasa menyesal ini hanya selintasan belaka mengetuk sanubarinya. Namun dia tidak berani mengumbar adat terhadap Toan Syiusi. Malah dia dikejutkan oleh rasa kesemutan dan gatal-gatal pada kulit mukanya, pikirnya, aku mengenakan kedok muka, tidak terkena tamparan tangannya, mungkinkah bisa terkena pukulan beracunnya? Karena mengin syafi keliahayan pukulan beracun Toan Syiusi, N.I.O. Bok tidak berani bertingkah lagi, katanya, agaknya kau salah paham akan maksud baikku. Baiklah kalau kau hendak anggap diri sebagai ksatia, silakan saja. Setelah melontarkan kata olok-olok balasan untuk melampiaskan kedongkolan hatinya, terus ngeluyur tinggal pergi. Toan Syiusi terbahak-bahak, semula memang ia tertawa menggila kesenangan, tapi akhirnya suaranya semakin rendah dan lirih mengandung kegetiran hatinya. Dalam hati ia pun berpikir, kumaki dia sebagai manusia rendah hina-gina, tapi sepak terjangkuh terhadap benggo ancau apakah terhitung perbuatan laki-laki sejati. J.T., Menurut ucapanmu, jadi keparat itu anggap kita ini manusia dogoli yang gampang ditipu. Benar. Kali ini kelihatannya kau lebih pintar, sahut Toan Syiusi. Kalau begitu, apalagi yang sedang kau pikirkan? Marilah pulang saja, seorang laki-laki membalas dendam 10 tahun pun belum terlambat. Aku sedang berpikir, ya, to'ako, kita tidak usah tergesa-gesa pulang, mari kita rebut anak itu. Benar, kita rebut anak itu dan paksa benggo ancau bertekuk lutut terhadap kita, kalau kita suruh dia menyembah 3 kali, pasti dia tidak berani menyembah 2 kali, di samping itu laki-laki keparat itu pun tidak akan bisa mengeruk keuntungan. Aku ingin merebut anak itu, tapi bukan begitu maksud tujuanku. Ada maksud apalagi kau? Toan Syiusi menengadah melihat cuaca, di ufuk timur sudah mulai terang, surya segera akan muncul keluar dari lapisan mega. Berkatalah Toan Syiusi, hari ini cuaca amat baik, saat nyaman untuk melakukan perjalanan, mari kita rebut dulu bocah itu, kelak dalam kesempatan lain kututurkan rencanaku. Pog Tiantiau tidak tahu jalan pikiran sutenya, dalam hati ia membatin, dalam 10 tahun mendatang, jelas aku tidak akan mampu menuntut balas terhadap benggo ancau. Peduli apa rencana sute, asal saja bertujuan merebut anak benggo ancau, biarlah benggo ancau dibikin bersedih dan khawatir terhadap nasib anaknya, maka, dengan rasari yang ia ikuti langkah sutenya terus berlari-lari menempuh jalan besar, mereka hendak menyongsong kedatangan Song Teng Xiao yang membawa anak benggo ancau di tengah jalan. Setelah keserempet tamparan Toan Syiusi, seperti anjing yang kena gebuk dan lari terbirit-birit mencawat ekor, menyesal malu dan dongkol pula hati Nye Obok. Siapa kira seorang guru silat kenamaan dikanggung seperti deriku ini bakal mendapat malu dan penghinaan begini rupa, untung tadi tidak dilihat orang lain, demikian batin Nye Obok. Waktu ia berpaling ke belakang, Tiam Jong Siang Set tidak dilihatnya mengejar datang, baru legalah hatinya, lambat-lambat ia melangkahkan kakinya. Terpikir pula oleh Nye Obok, daripada minta-minta kepada orang lain lebih baik mohon pada diri sendiri. Ilmu silat turunan leluhurku betapapun tidak akan terkalahkan oleh benggo ancau, aku sendirilah yang harus disalahkan, biasanya tidak tekun belajar dan rajin berlatih. Buktinya Toa Chi dapat mengkombinasikan tenaga positif dan negatif dalam permainan Kim Kong Liu Yang Jiu yang lebih liahai. Apalagi LWC Kang Simhoat keluarga Nye Obok kami, ayah hanya menurunkan kepada aku seorang. Asal aku mau belajar lebih giat, berlatih lagi beberapa tahun, kepandaianku tentu akan lebih unggul dari Toa Chi, tatkala itu rasanya belum terlambat membuat perhitungan dengan benggo ancau. Tapi tahun-tahun mendatang ini kira bagaimana aku harus melewatkan hidupku. Untuk melatih ilmu LWC Kang yang sulit dan rumit itu, sudah tentu memerlukan suatu tempat yang tersembunyi dan sepi, pagi malam berlatih tidak kenal lelah, sedikit pun tidak boleh diganggu oleh urusan luar, adakah aku punya kesabaran ini? Bila di saat latihan teringat bahwa istri sendiri ternyata mencintai laki-laki lain, dapatkah aku mengendalikan perasaan hatiku? Dan lagi, belum tentu berhasil dalam latihan, umpama berhasil dapatkah mengalahkan benggo ancau, semua ini sulit diduga dan diketahui. Pikir punya pikir kepalanya menjadi pusing dan hati pun resah, karena ia mengenakan kedok palsu, mukanya terasa gerah dan gatal-gatal. N.I.O. Bok celingukan dan tidak terlihat. Ada orang di sekelilingnya, lekas-lekas yang mencopot kedok palsunya serta menarik napas lega. Di saat pikiran kacau dan hati kesal itulah, mendadak dirasakan angin berkesur mendatang dari belakang. N.I.O. Bok terkejut sadar dari lamunannya, lekas-ya berpaling, tampaklah seorang laki-laki mengenakan pakaian serbah hitam tahu-tahu sudah berdiri di belakangnya. Seperti tertawa tidak tertawa laki-laki baju hitam ini menyapa, N.I.O. Bok selamat bertemu. Selamat bertemu. Waktu N.I.O. Bok melihat tegas, tak teringat olehnya di mana dan kapan ia pernah ketemu orang ini, cepat ia menjawab, kau salah mencari orang, orang rudin seperti aku ini, bukanlah seorang busu yang kenamaan segala. Seperti diketahui guru silat N.I.O. Bok dari Syokciu yang kenamaan itu sudah masuk liang kubur, sudah tentu N.I.O. Bok tidak suka bahwa kematian palsunya diketahui oleh seseorang yang belum pernah dikenalnya ini. N.I.O. Bok membatin dalam hati, orang ini aku tidak kenal, mungkin hanya kaum keroco yang tidak punya nama dikangung, entah di mana dia pernah melihatku satu dua kali. Walaupun kini aku tidak mengenakan kedok, tapi keradan dananku yang serba dekil dan kotor seperti laki-laki rudin ini, mukaku yang kisut lagi, mana bisa disamakan dengan guru silat kenamaan dari Syokciu yang bernama N.I.O. Bok? Asal aku menyangkal dengan ketus, orang ada yang sama, barang ada yang sebentuk, tentu akhirnya dia menyangka salah mengenali orang. Tak diduga setelah mendengar N.I.O. Bok menyangkal, laki-laki baju hitam itu malah bergelak tertawa, nada tawanya sangat menusuk kuping, lalu katanya, N.I.O. Bok, tidak salah aku mencari kau, malah kau yang salah menemukan orang lain. N.I.O. Bok jadi gusar, serunya, sudah ku tegaskan aku bukan N.I.O. Bok, kau masih cerwet dan bikin ribut apa? Apa pula maksudmu? Dengan nada suara seperti banci, orang itu berkata, N.I.O. Bok, di hadapan seorang laki-laki sejati, jangan kau bicara melantur, pengalamanmu semalam dan kejadian tadi pagi, sudah ku ketahui, kau mencari Tiam Jong Siang Set, minta mereka menuntut balas bagi kau, bukankah kau salah menemukan orang? Lebih benar kalau kau mencari aku. N.I.O. Bok terperanjat dibuatnya, timbulah niatnya membunuh untuk menutup, mulut, pikirnya, kalau keparat ini sampai menyiarkan rahasiaku ini, care bagaimana aku harus menjadi orang selanjutnya. Aku tidak bisa membiarkan dia tetap hidup. Timbulah niat membunuh, N.I.O. Bok berkata tawar, sahabat, sungguh tajam pandanganmu, aku N.I.O. Bok sungguh kagum terhadapmu, mulut bicara, mendadak ia melangkah dua tindak, tiba-tiba pukulannya melayang menyerang ke arah laki-laki baju hitam. Laki-laki baju hitam itu terbahak-bahak, serunya, kau hendak bunuh orang buat menutup mulutnya di tengah suara tawa dan sambaran pukulan lawan, tiba-tiba telapak tangan kirinya terangkat membuat setengah bundaran, dengan gaya Kim N.I.O. Bok. Sementara telapak kanan menyelonong ke depan dari bawah ketiak, kedua jarinya terangkap menotok ke urat nadi N.I.O. Bok. Tipu yang digunakan N.I.O. Bok adalah jurus mematikan dari Kim Kong I.O. Kiyang Ji. kekuatan pukulannya keras dan dasyat, meski sepotong batu besar pun bisa terpukul remuk. Tak diduga permainan Kim N.I.O. Bok laki-laki itu terlebih lihai, serangannya ini justru memaksa lawan untuk menyelamatkan diri lebih dulu, belum lagi N.I.O. Bok mengerahkan penuh tenaganya, pergelangan tangannya. Sudah terketuk oleh jari-jari orang, kontan ia rasakan seluruh lengannya sakit kesemutan. Untung gerak perubahan permainan N.I.O. Bok cukup sebat pula, sehingga urat nadi yang penting tidak sampai kena secara telak. Terdengar laki-laki baju hitam itu tertawa dingin, Kim Kong Liyok yang jiw dari keluarga N.I.O. ternyata memang hebat, cuma untuk membunuh aku, agaknya tidak sedemikian gampang. Baru sekarang N.I.O. Bok sadar akan kesalahan perhitungannya, bahwa ternyata lawannya ini seorang tokoh yang amat lihai. Diam-diam N.I.O. Bok membatin bahwa dirinya jelas tidak bakal menang melawan laki-laki di hadapannya. 36 jalan, lari adalah yang paling tepat, begitu putar tubuh yang ngacir seperti dikejar setan. Agaknya laki-laki baju hitam itu tidak melepas dirinya begitu saja, begitu N.I.O. Bok lompat ke depan hendak lari, belum lagi kakinya menginjak tanah, terdengarlah angin berkesiur dari lambayan baju orang, tahu-tahu laki-laki baju hitam itu sudah melompat tinggi melampaui atas kepalanya dan menghadang jalan larinya. N.I.O. Bok kertak gigi, bentaknya, baik, aku adu jiwa dengan kau. Kedua tangan bekerja, tangan kiri dengan jurus liok-liong tingka, sementara tangan kanan dengan jurus Tian Ma Hing Kong, sejurus Kim Kong liok yang jiu mengandung enam gaya selingan, dengan kedua telapak tangan dilancarkan bersama, dalam jurus sembunyi, gaya di belakang gaya masih ada tipu-tipunya lagi, seluruhnya ada dua belas tipu-tipu sisipan, di dalam pelajaran ilmu pukulan, permainannya ini boleh dikatakan merupakan ilmu yang paling rumit dan sangat liahai. Taknya N.I.O. Bok Laki-laki itu justru jauh lebih hebat dan aneh, tidak kalah rumit dan liahainya daripada N.I.O. Bok. Laki-laki baju hitam itu juga menyongsongkan kedua telapak tangannya, sedikitpun N.I.O. Bok tidak tahu jurus permainan apa yang dilancarkan lawannya, seketika ia melihat berbagai penjuru sekelilingnya yang kelihatan hanya bayangan telapak tangan dan bentuk sosok tubuhnya. Dua belas tipu-tipu pukulan Kim Kong Liyok Yang Jiu yang dilancarkan N.I.O. Bok ternyata sekaligus dapat dipatahkan semua. Malah tidak demikian saja kesudahannya, laki-laki itu masih berputar secepat angin selicin belut, telapak tangan memotong sementara jari mengetuk, tiga belas jalan darah penting di tubuh N.I.O. Bok seketika di bawah ancaman Kim Najiu Hoat lawan yang liahai. Namun seperti kucing mempermainkan tikus saja, laki-laki baju hitam itu hanya bergaya saja mencengkeram atau menotok, bahwasannya ia tidak betul-betul lancarkan serangan secara telak. Keruan N.I.O. Bok merasa terpukul gengsinya, teriaknya gusar, mau bunuh silakan bunuh, seorang laki-laki masa mandah kau permainkan? Laki-laki itu mencemoh dalam hati, kau pun berani mengagulkan diri sebagai laki-laki tapi lahirnya ia bersikap ramah dan menaruh hormat. Sambil menarik kedua tangannya ia berkata tertawa nyaring, tidak berkelai tidak akan kenal, sekarang kita boleh mulai bicara saja. N.I.O. Busu, kau sendiri yang mengatakan hendak mengadu jiwa padaku, sebaliknya aku tiada maksud begitu. Maksudku cukup baik terhadap kau, tanpa mengandung maksud-maksud jelek. Kejut N.I.O. Bok masih belum hilang, setelah ia mengamati orang, akhirnya bertanya, siapakah tuan? Ada petunjuk apa? Laki-laki itu berkata tawar, N.I.O. Busu, Tiam Blem Suhaou yang semalam kau lihat semua adalah anak buahku. Dari sini ku kira kau dapat mengira-ngira bagaimana jabatan dan kedudukanku. Lebih kejut lagi N.I.O. Bok dibuatnya, serunya, harap tuan suka memberi penjelasan. Dengan maksud baik, aku ingin mengikat persahabaran dengan kau, maka tidak perlu aku mengelabdobi kau lagi. Aku adalah Ciok Tioki, wakil komandan dari Gilim Kun, mungkin sebelum ini kau pernah mendengar namaku? Seketika mengkirik bulu kuduk N.I.O. Bok, mimpi pun ia tidak menduga laki-laki yang dianggapnya kaum kerocotak bernama ini kiranya adalah wakil komandan Gilim Kun. Pergaulan N.I.O. Bok memang cukup luas, para sahabat dari aliran hitam atau putih semua ada, tapi seorang pejabat tinggi seperti komandan Gilim Kun ini, baru pertama kali ini ia bertemu. Sudah tentu rasa kejut N.I.O. Bok ini bukan hanya karena Ciok Tioki adalah wakil komandan Gilim Kun saja. Sebelum Ciok Tioki menduduki jabatannya sekarang, dulu ia pun seorang tokoh kosan dalam bulim yang disegani. Memang seperti apa yang diucapkan oleh Ciok Tioki, memang N.I.O. Bok sudah lama kenal kebesaran namanya. Masih segar dalam ingatan N.I.O. Bok dikala ia mendengar para sahabat pendekar membicarakan bahwa Ciok Tioki kini terima menghambar dan menjadi kaki tangan pihak pemerintah penjajah. Ia pernah menghela nafas dan merasa sayang, sebagai seorang tokoh yang kenamaan kenapa terima diperbudak oleh musuh. N.I.O. Bok mengangkat kepala serta katanya, aku orang Ci N.I.O. hanyalah rakyat kecil belaka, mana berani bersahabat dengan para pembesar segala. N.I.O. Heng terlalu sungkan, ujar Ciok Tioki. Kau adalah guru silat yang kenamaan di lima provinsi utara, selamanya aku pun kagum terhadapmu. Karena diumpak dan diagulkan, meski N.I.O. Bok belum sampai lupa daratan, dalam hati ia merasa syur dan tambah gengsi, cepat ia berkata, tidak berani. Entah untuk urusan apa Ciok Ti Jin mencari diriku? Bicara sejujurnya, aku merasa simpatik terhadap kau, kedatanganku ini ingin membantu kesulitanmu, di samping itu aku pun membawakan oleh-oleh pangkat kedudukan dan harta kekayaan bagi kau. Asalkah suka dengar nasihatku, bukan saja sakit hatimu bisa terbalas, kau pun bisa hidup mewah dan bahagia. Aku tidak mengharap kedudukan atau pangkat segala, tapi kenapa Ciok Ti Jin begitu bersemangat hendak membantu aku menuntut balas? Ciok Tioki Cengar Cengir, katanya, manusia hidup demi kepentingannya. Memang belum tentu kau mau percaya bila aku suka melolos golok membanti kesulitanmu. Bahwa aku suka membantukah sudah tentu membawa keuntungan dan manfaat bagi kedua pihak. Keuntungan atau manfaat apa yang Tai Jin maksudkan tanya N.I.O. Bok? Benggo Ancawa adalah murid didik Lu Siugun, sedang Lu Siugun adalah buronan pemerintah yang harus diringkus. Kedua persoalan ini, kukirakah sudah tetap bukan? Dengan kaku tanpa menunjukkan perasaan, N.I.O. Bok menggut-menggut sebagai jawaban mengerti. Maka Ciok Tioki melanjutkan, sepuluhan tahun yang lalu, empat orang Bayangkari dan tiga anggauta Gilim Kun telah mengejar jejak Lu Siugun dan tiga anggauta keluarganya. Di tengah jalan mereka bertemu dan terjadilah pertempuran seni. Akhirnya meski Lu Siugun terluka parah, tapi lima orang dari pihak kami kena dibinasakan oleh golok emas Lu Siugun. Cuma seorang anggauta Bayangkari dan seorang Gilim Kun yang berhasil melarikan diri membawa luka-luka yang parah, untung mereka tidak sampai mati. Anggauta Gilim Kun itu tidak lain tidak bukan adalah diriku. Bicara sampai di sini, dengan sorot dingin Ciok Tioki melirik ke arah N.I.O. Bok. N.I.O. Bok masih diam tak memberi reaksi apa. Ciok Tioki lantas menyambung, setelah terluka parah Lu Siugun menyembunyikan diri di hutan pergunungan, serta memanggil pulang muridnya dari Soh Chiu untuk melindungi keluarga gurunya. Mendapat perintah guru, lekas Beng Go An Chau pulang sambil membawa sahabat karibnya Song Teng Xiao, sementara itu kaki tangan pihak pemerintah terus disebar luas untuk menyelidiki jejak Lu Siugun sekeluarga. Akhirnya lima orang Anggauta Bayangkari dari Istana Raja meluruk ke tempat persembunyian Lu Siugun, tatkala itu Lu Siugun sudah keburu mangkat, namun mereka masih belum tahu. Akhirnya di hutan pegunungan mereka bertempur pula mati-matian dengan amat serunya, lima orang ini beruntun kena dibunuh pula oleh Beng Go An Chau dan Song Teng Xiao. Waktu itu karena luka-lukaku belum lagi sembuh jadi aku tidak ikut mengrebek ke sana, kalau tidak, siapa bakal mati di tangan siapa belum lagi bisa dipastikan. Tapi meski aku tidak ikut, karena aku pernah dibacok golok emas guru Beng Go An Chau serta anak buahku pun kena dibunuhnya pula, maka permusuhanku dengan Beng Go An Chau jelas sudah terikat sejak lama. N.I.O. Bok masih mendengarkan dengan tenang dan diam saja dengan sikap dingin. Setelah menghela nafas, Chiok Tioki meneruskan ceritanya, sudah tentu bukan hanya karena urusan pribadi saja aku bermusuhan dengan Beng Go An Chau, kukira hal itu kau pun sudah tahu. Beberapa tahun belakangan ini, apa saja yang dia kerjakan di Siokim Juan. Hehehe, sekarang dia sudah menjadi salah seorang tokoh penting yang harus dibekuk batang lehernya, seperti juga gurunya itu, dia merupakan buronan pemerintah yang sewaktu-waktu harus dihukum panjung. Kenapa aku mau membantu kau menuntut balas, hehehe, N.I.O. Busu, kini kau sudah paham bukan? Sudah paham sahut N.I.O. Bok kaku. Kau karena tugas. Chiok Tioki bergelak tertawa, belum habis N.I.O. Bok bicara ia sudah menukas, tepat, aku karena tugas dan kau hendak menuntut balas. Kalau kita berdua kerjasama menghadapi Beng Go An Chau, bukankah akan membawa keuntungan bagi dua pihak. Gelak tawanya bernada tinggi rendah seperti kokok beluk mengoceh di malam hari, tak enak didengar dan menusuk kuping. Orang licik seperti N.I.O. Bok pun tak urung mengkirik bulu romanya. Sebetulnya tak perlu N.I.O. Bok mendengar penjelasannya sampai selesai, sejak mula ia sudah dapat meraba ke mana tujuan orang. Di waktu N.I.O. Bok mendengarkan tadi, lahirnya ia bersikap kaku tanpa perasaan, sebetulnya sanuberinya sedang bergulat dengan tegangnya. Dasar cerdik dan orang yang pintar menggunakan akal liciknya, dikala timbun niatnya hendak membunuh Beng Go An Chau, belum pernah N.I.O. Bok berpikir lebih mendalam, orang yang hendak dia membunuh ini bukan saja seorang lawan asmaranya, malah seorang tokoh dalam Laskar Gerilia. Lebih tidak pernah terpikirkan olehnya, pada akhirnya ia bakal kerjasama dengan Wakil Komanden Gilim Kun untuk menghadapi Beng Go An Chau seorang. Adalah cukup pantas dan jama kalau aku kerjasama dengan Tiam Jong Siang Set, bila aku kerjasama dengan Wakil Komanden Gilim Kun, kalau rahasia ini sampai bocor dan diketahui kalayak ramai, para hohan di Kangowo apakah tidak menghina dan mentertawakan aku? Mungkin bukan hanya ditertawakan saja, untuk berdiri dan kelana di Kangowo pun mungkin tiada tempat lagi bagi aku, demikian N.I.O. Bok menerawang. Kawan-kawan N.I.O. Bok terdiri dari aliran putih dan golongan hitam, tapi hubungan yang paling kental sudah tentu terdiri dari orang-orang aliran pendekar, dan lagi walaupun ia tidak menerjunkan diri dalam barisan melawan pemerintah penjajah, paling sedikit dalam percakapan dan semangat ia sangat setuju dan menyokong sepak terjang para kawan-kawannya itu. Oleh karena itu dikala ia mendadak berpikir, mungkin suatu ketika bakal menjadi musuh para kawan-kawannya itu. Tidak bisa tidak ia jadi gundah dan was-was, malah rada gentar dan takut. Sepihak rasa cemburu membakar hati, pihak lain ia harus berpikir panjang sebelum bertindak mengingat akibatnya kelak. Maka terpikir pula oleh N.I.O. Bok untuk menuntut balas sendiri, mungkin harus berlatih lagi sepuluh tahun juga belum tentu bisa berhasil, sulit mencari seorang tokoh kosen yang kini menawarkan diri untuk membantu, kesempatan baik ini apakah harus kusiasiakan? Ya, kalau Ciok Tioki menarik aku sebagai pembantunya, tentu dia sendiri tidak mampu menghadapi Bengko Ancao. Kalau begitu aku minta dia menutup rahasiaku ini sebagai imbalan dari kerjasama ini, masa dia berani menolak? N.I.O. Bok beranggapan bahwa ia sudah punya modal untuk main tawar-menawar dengan orang, siapa tahu bahwa hakikatnya dia sudah tergenggam di dalam telapak tangan orang untuk dimainkan saja. Dengan dingin Ciok Tioki mengawasi dia, katanya menyeringai, seorang laki-laki dapat berkeputusan sekejap. Kata, kenapa main ragu-ragu segala? Bagaimana? Bicaralah terus terang. N.I.O. Bok kertak gigi, katanya, baik, tapi apakah hanya kita berdua saja semula? Ia mengharap intrik mereka ini tidak diketahui oleh orang ketiga, pertanyaan ini hanyalah untuk memancing keterangan Ciok Tioki lebih lanjut, tak nyana jawaban Ciok Tioki justru jauh di luar dugaannya. Dalam hati Ciok Tioki bersorak girang, ikan sudah terjaring mendadak dia bergelak tertawa, katanya, sudah cukup asal kau setuju kerjasama dengan aku, soal menuntut balas, tidak perlu sekarang juga harus dilaksanakan. N.I.O. Bok melengak, tanyanya, jadi kau belum siap untuk berangkat bersama aku membunuh Benggo Ancau? Kulihat betapa kecilnya limu ini, demikian ejek Ciok Tioki. Bicara terus terang, aku sendiri tidak punya pegangan pasti berhasil membunuh Benggo Ancau. Tapi asal kau mau dengar petunjukku, aku berani tanggung akan datang suatu ketika kau akan berhasil membalas sakit hatimu. Ya, benar, ada sebuah soal lain kau masih belum memberi jawaban kepadaku. N.I.O. Bok terkejut pula, katanya, harap Ciok Ti Jin suka jelaskan, pangkat kedudukan atau kekayaan apa yang hendak diberikan kepadaku? Kira bagaimana pula kau hendak menghadapi aku? Kata Ciok Tioki pelan-pelan, Seti Jin sangat tertarik padamu, beliau ingin menarik kau menjadi bayangkari kelas 2 dari Istana Raja. Hihihi, sekali muncul jabatanmu lantas bayangkari kelas 2, kedudukan pangkat dan keuntungan yang bakal kau terima selanjutnya tentu tidak kecil. N.I.O. Bok terkejut, sahutnya, aku orang si N.I.O. tidak berani mengharapkan, mengharapkan. Belum selesai, ia berkata, Ciok Tioki sudah berjengek dingin, katanya, tidak maupun harus kau terima. Kalau tidak, aku pun tidak usah bunuh kau, cukup aku membeber segala apa yang tadi malam dan pagi ini kulihat dan kudengar kepada halayak ramai, bahwa istri N.I.O. Bok sebelumnya sudah punya gendak dan melahirkan anak, N.I.O. Busu yang kenamaan itu tidak mampu membalas sakit hatinya sendiri, dia lari mencari bantuan kepada Tiam Jong Siang Set serta mengatur tipu daya keji untuk merampas anaknya sendiri. Eh, salah omong, anak haram dari istrinya dan musuh besarnya itu, karena takut menghadapi gendak istrinya itu beberapa tahun ini terpaksa N.I.O. Busu harus mengakui anak itu adalah putranya. Ha ha ha, kalau kejadian ini sampai tersiar luas akan kulihat kau N.I.O. Busu ini apakah ada muka tetap hidup? Seandainya kau masih bandel menebalkan muka berhadapan dengan orang, kalau orang tidak menghina dan mencertawakan kau sebagai pengecut, tentu pula mereka memandang rendah dan hina kepadamu. Betapa kotor dan menusuk kuping ucapan Chiok Tioki ini, mungkin sanubari N.I.O. Busu tidak sebejat dan seburuk seperti apa yang dikatakan ini, umpamanya ia mengakui N.I.O. Hoa sebagai anak, bukan seperti apa yang dikatakan oleh Chiok Tioki, soalnya waktu itu ia sudah beranggapan bahwa Beng Goan Chow sudah mati, tapi beberapa persoalan ini memang menjadikan N.I.O. Bok merasa sirik dan khawatir bila sampai diketahui orang luar. Sebagai guru silat kenamaan, di mana N.I.O. Bok berada selalu mendapat sanjung puji dan dihormati orang, terhadap gengsi dan nama ia sangat prihatin, setelah mendengar urayan Chiok Tioki yang mengorek boroknya ini, mencelos dingin perasaan hatinya, diam-diam ia berpikir, jikalau benar sampai tersiar luas rahasiaku itu, benar-benar lebih baik mati daripada hidup dengan nama busuk. Akan tetapi jikalau dia meluluskan syarat yang diajukan Chiok Tioki. Bukankah aku sudah terima menjadi anjing ala pala pemerintah penjajah? Seandainya tidak sampai terbunuh oleh para sahabat dari kaum pendekar atau Patriot Laskar Gerilia, apapunlah tujuan hidupku tiba-tiba teringat oleh N.I.O. Bok akan tamu dari Piao Kio yang berkunjung ke rumahnya tiga tahun yang lalu. Piao Tau itulah yang membawa kabar di hadapan Hun Chilo bahwa Beng Go An Chow hakikatnya masih hidup di dunia ini. Masih segar dalam ingatannya dikala Piao Tau itu mengisahkan kepahlawanan Beng Go An Chow dan Song Teng Sio dalam perjuangan melawan penjajah adalah sedemikian gagah dan perwiranya. Tad kala itu meski ia sudah tahu bahwa Beng Go An Chow adalah musuh asmaranya, tidak bisa tidak ia pun turut mengumpak dan memuji. Kalau aku benar-benar menjadi anjing ala pala pemerintah penjajah, mungkin seorang Piao Tau yang kerjanya keluyuran itu pun akan memandang rendah dan hina kepadaku. Lalu terpikir pula oleh N.Y.O. Bok, yang jelas halayak ramai sekarang anggap aku sudah mati, kedua jalan itu sama membuat aku hidup tidak mati pun tidak. Kalau begitu aku tidak usah mengunjukkan diri saja untuk selamanya, anggap saja diriku sendiri pun sudah ajal. Tapi apakah Ciok Tiok Ki Mendah membiarkan aku hidup bebas seorang diri tanpa ikatan-ikatan lainnya? Kalau urusan sudah terlanjur, kecuali aku betul-betul mati, kalau tidak bisakah aku selama hidup ini selalu sembunyi tanpa bertemu dengan beberapa orang kenalan? Apalagi tahun ini aku baru berusia 36, apakah aku harus merelakan diri hidup mengasingkan diri di hutan pegunungan menunggu ajal belaka? Lahir dan batin sedang bergolak dalam sanubari N.Y.O. Bok, perang batin antara kebajikan dan kesesalan, kemana ia harus menuju atau menempatkan diri? Begitulah N.Y.O. Bok berpikir pulang pergi, namun selalu ia menemui jalan buntu dan sukar mengambil keputusan. Kelihatannya Ciok Tioki dapat merabah jalan pikirannya, mendadak ia terbahak-bahak, ujarnya, N.Y.O. Busu. Yang kau takutkan hanya bila rahasiamu diketahui orang lain keteranganku belum lagi selesai ku jelaskan, coba kau dengar lebih lanjut, tentu tidak akan mempersulit keadaanmu. Kata Ciok Tioki lebih lanjut, pangkat yang kami berikan kepadamu hanya tituler belaka, tak perlu kau harus pergi ke kota raja menjabat kedudukanmu ini. Kecuali Seth Chong Kuan, aku dan Komandan Gilim Kunyah bernama Lam Kiong Sin tiada orang keempat yang tahu. Seperti keadaanmu sekarang kau pun boleh saja berhubungan erat dengan para kawan-kawanmu lama bagaimana cukup melegakan bukan? N.Y.O. Bok masih bimbang sekian lamanya, akhirnya ia berkata, benarkah hanya pangkat tituler belaka? Tak perlu aku-aku. Ciok Tioki menyeringai sinis, Ujarnya, bila namamu sudah tercantum di dalam daftar, berarti kau adalah orang kami sendiri, sudah tentu kau harus melakukan tugas-tugas yang kami serahkan kepadamu. Tapi kau tidak usah khawatir, hal ini akan kami rahasiakan sehingga tidak diketahui orang luar. Entah tugas apa saja yang Ciok Ti jin hendak serahkan kepadaku? Kau seorang cerdik, masa belum paham? Kami ingin supaya kau menjadi matu kuping, matu-mata, pihak kerajaan. Maksudmu jadi matu-mata pihak kerajaan? Ujarnya I.O. Bok gemetar, sekarang paham dia, bahwa Ciok Tioki hendak menjadikan dia sebagai penyelidik gelap, yaitu ia harus bergaul erat sama kawanan pemberontak atau pasukan gerilia yang memata-matai semua gerak gerik dan memberikan laporan seperlunya. Tiba-tiba Ciok Tioki menarik muka, hilang seri tawanya, dengan muka kering dan bengis yang menambahkan, bekerja giat demi kepentingan kerajaan adalah tugas dan kewajibanmu, apalagi aku sudah berjanji membantu kau menuntut balas. Untuk ini aku sudah mengatur secara sempurna, kini aku tinggal menunggu jawaban tegasmu. Gundah dan gelisah pula hati N.I.O. Bok namun Ciok Tioki mendesak sedemikian rupa tidak memberi kesempatan atau peluang sedikitpun untuk berpikir dan menimang-nimang. Ia tahu Ciok Tioki sangat culas dan kejam, kera kejahatan apapun bisa dilakukan olehnya. Maka dalam keadaan terdesak, yang terpikir olehnya hanya bila dia tidak menyetujui ajakan Ciok Tioki, bukan saja tidak mampu menuntut balas, nama dan gengsi bakal hancur berantakan. Kalau terima ajakannya kemungkinan bisa menutupi rahasianya ini. Sedikitpun tidak terpikir olehnya, bila dia menjadi anjing alap-palap atau met-meta pihak kerajaan, bukan saja nama gengsi sendiri pun bisa hancur berantakan akibatnya pun akan lebih lagi. Akhirnya N.I.O. Bok tunduk pada tekanan dan bujuk rayu Ciok Tioki, katanya, Ciok Taijin suka berpikir demi kepentinganku, Xiaojin dengan suka hati rela menyumbangkan tenaga bagi Taijin. Ciok Tioki bergelak tertawa, ujarnya, Bok Heng tidak usah sungkan, kini kita terhitung orang sendiri. Tapi, ada sebuah ucapan perlu ku pertegas, kau bekerja bukan demi kepentinganku, adalah demi kepentingan kerajaan. Ya, Yany Yeo Bok mengiakan sambil merunduk-kerunduk. Ciok Tioki berkata lebih lanjut, kali ini tidak banyak bantuan yang ku bawa dari kota raja, tapi kau tidak usah. Kuatir, betapapun Beng Goan Chau tidak akan dapat lolos dari cengkeraman tanganku. Silakan kau pulang ke rumahmu, suatu ketika aku bisa mengutus seorang kurir untuk mencari hubungan dengan kau, sementara dalam batin ia berpikir, ikan besar yang berhasil kukail ini, pahalanya lebih besar daripada mebekuk batang leher Beng Goan Chau. Ternyata Ciok Tioki ini memang seorang cerdik pandai yang pintar mengatur tipu daya, kali ini ia membawa tiam lem Suhaou keluar dari kota raja, waktu lewat di Soh Chiu didapat kabar bahwa Beng Goan Chau pulang ke rumah keluarga Hun. Karena dia sendiri rada jari menghadapi Beng Goan Chau, maka ia perintahkan tiam lem Suhaou menyirapi gerak gerik di Beng Goan Chau lebih dulu. Tak nyana tiam lem Suhaou kena di lambrak habis-habisan hanya oleh sumuai Beng Goan Chau. Tak lama kemudian ia sendiri pun menonton perkelahian Beng Goan Chau melawan tiam jong siang set yang sengit dan seru. Begitu takjub dan jari hatinya sehingga ia tidak berani unjukkan diri. Dengan bertangan kosong sudah tentu ia sulit memberikan laporan dari kegagalan tugasnya, dasar cerdik, ia gunakan akal untuk memeleten Iye Obok ke pihaknya. Nye Obok seorang guru silat yang kenamaan dan berhubungan luas dengan para kaum persilatan, meski dia tidak masuk jadi Anggauta Laskar Gerilia, namun ada hubungan erat dengan pihak orang-orang gagah dan para ksatria. Orang macam ini kalau sudi mengekor dan menjadi matumata pihak kerajaan, sudah tentu merupakan seorang pilihan yang paling tepat. Keruchok Tioki menghadapi Nye Obok sebenarnya di luar rencana tugas atau perintah dari atasannya, adalah setelah dia mengetahui rahasia pribadi Nye Obok baru timbul akalnya dan bekerja menurut putusan hati sendiri. Bujuk rayunya pada Nye Obok akan diberi pangkat dan kedudukan apa segala. Bahwasannya ia hanya memalsu dan mencatut nama kebesaran atasannya belaka. Bahwa Seth Chong Kuan yaitu Komandan Gilim Kun pernah membicarakan Nye Obok kepada dirinya memang benar. Pernah Seth Hoch Ting mengutarakan hasretnya hendak memeleten Nye Obok jadi kaki tangannya, namun karena kemungkinan berhasil terlalu kecil, saat itu hanya dibicarakan sambil lalu saja. Sungguh tidak nyana, dicari merusakan sepatu besi tidak ketemu, begitu ketemu sedikit pun tidak mengeluarkan tenaga. Di bawah tekanan atau ancaman serta bujuk rayu secara halus Chok Tioki, di luar dugaan ia berhasil mengail mangsanya ini sedemikian mudah, keruan girang bukan buatan. Saking senang diam-diam Chok Tioki berpikir, tak kira hanya dengan makanan pangkat bayangkari kelas 2 aku berhasil mengail seekor ikan besar. Meski aku mencatut dan memalsu perintah Seth Chong Kuan, tapi aku berhasil mengail ikan besar bagi kepentingannya, pahala ini jauh lebih besar dari aku menerima 10 anggauta bayangkari kelas 1, betapapun ia akan memuji dan memberi persen kepadaku daripada memakiku atau menentang tindakanku ini. Terpikir pula oleh Chok Tioki, Kalau aku bekerja sama dengan N.I.O.B.O.K. menghadapi Bengko Ancao, kemungkinan bisa berhasil mebekuk batang lehernya, tapi bila sampai dia berhasil meloloskan diri, untuk selanjutnya N.I.O.B.O.K. pasti tidak bisa lagi bergaul bebas di hadapan umum sebagai kaki tangan pihak kerajaan. Demi tugas yang lebih penting dan toh rencana ini cukup memakan waktu, soal membekuk Bengko Ancao sih boleh dianggap urusan kecil, tapi untuk mengulur pancing mengail ikan besar jauh lebih sulit. Lebih baik aku jangan semelarangan bertindak, sekali-kali aku harus melindungi rahasia N.I.O.B.O.K. lebih penting. Sebagai seorang yang berpikiran tenang dan licik, maka ia gunakan alasan hendak membalaskan sakit hati N.I.O.B.O.K. Setelah N.I.O.B.O.K. kena dipelet, lantas dia membujuk N.I.O.B.O.K. supaya jangan terlalu gugup untuk menuntut balas, malah menyuruhnya pulang ke kampung halaman lebih dulu. Mendengar orang menyuruh dirinya pulang ke kampung halaman, N.I.O.B.O.K. jadi serba susah, dengan ragu-ragu ia berkata, mungkin Ciuok Taijin belum tahu bahwa aku sudah pura-pura mati. Kecuali istriku seorang, semua sana kadang dan familiku serta kawan-kawanku tiada yang tahu akan seluk-beluk ini, mana bisa aku pulang ke kampung halaman dan unjuk muka secara terang-terangan di muka umum? Kejadianmu aku tahu jelas, sudah tentu aku punya akal supaya kau hidup lagi, dan akalku ini sedikit pun tidak akan bikin malu kepadamu. Harap Taijin suka jelaskan berkata Ciuok Tioki pelan-pelan, kau boleh beri alasan bahwa kematianmu yang pura-pura ini adalah untuk menghindari kejaran pihak kerajaan. N.I.O.B.O.K. terperanjat, serunya, maksudmu aku harus menyaru sebagai buronan pihak kerajaan? Tidak salah, malah kau boleh bicara lebih tandas bahwa orang yang ditugaskan untuk meringkus kau adalah aku ini. Kalau begitu, kira bagaimana pula aku harus pulang secara terang-terangan? Apa tidak takut kau dengar berita dan meluruk datang menangkap aku? Bertaut alis Ciuok Tioki, katanya, kelihatannya kau cukup pintar, kenapa begitu ceroboh? Siapa yang suruh kau mengunjukkan diri di muka umum? Maksudku hanya beberapa sana kadang dan para sahabat dekatmu saja yang melihat kau, dan mereka harus diberitahu asal mula kenapa kau harus pura-pura mati. Sebetulnya N.I.O. Bok tidak seceroboh seperti yang dikatakan, tujuan Ciuok Tioki menyuruh dia berbuat demikian. Sebetulnya siang-siang sudah dapat ia tebak dalam benaknya. Bahwa dia pura-pura tidak mengerti karena nuraninya masih belum tega untuk melakukan sesuatu yang mengingkari martabat seorang lurus, apalagi harus membungkuk-bungkuk menjadi boneka Ciuok Tioki dan terima diperintah segala. Tapi seng korban sudah terkail, mana mungkin Ciuok Tioki mau melepasnya demikian saja? Maka setelah secara halus memujuk dan menekannya pula, sambil tertawa ia berkata, kau tidak usah khawatir dan takut, sekembalimu ini ku tanggung para sahabat dan sana kadangmu malah akan menyanjung dan memuji kau, sedikit pun tidak akan merugikan kebaikan nama dan gengsimu. Hektometer, bukankah kau punya murid yang bernama Bun Seng Leong, sekarang menjadi Piau Tau dari Tinwan Piau Kiok, dan murid kedua adalah anak hartawan di Ciuok Tiu yang bernama Gak Kau, ya bukan? Dalam waktu singkat Ten Yeobok tidak tahu kemana juntrungan kata-kata orang, sambil Manggutia mengiakan. Kata Ciuok Tiuoki pula, Iparmu atau suami Toacimu punya seorang paman, yaitu Suhe Sin Leong Ki Kiannya yang kenamaan di empat penjuru Kang Ou, betul tidak? Dengan Kaku Nyeobok mengiakan lagi seraya Manggut-Manggut. Baik, menurut apa yang ku tahu, Bun Seng Leong dan Gak Kau Usama hendak mencari buku silat peninggalanmu. Waktu kau pulang datanglah pada tengah malam secara sembunyi-sembunyi, pertama kau temui kedua muridmu itu. Lalu pergilah ke poting menemui tetua dari familimu yaitu Suhe Sin Leong Ki Kiannya. Bila Gak Kau Usama kau adalah buronan pemerintah tentu sangat terkejut, malah mungkin secara diam-diam memberi lapor kepada pejabat setempat, tapi memang begitulah tujuanku, dengan demikian persoalanmu bahwa kau buronan tulen bisa segera tersebar luas dan diketahui umum. Tinwan Piao Kiok adalah perusahaan ekspedisi yang terbesar di Kota Raja, usia Bun Seng Leong masih muda namun sudah menjabat sebagai Piao Tau dari sebuah perusahaan besar, kuduga dia pun tidak akan rela merusak masa depannya. Tapi dia tidak berkeluarga dan punya harta seperti Gak Kau, dan lagi ingin mendapatkan buku rahasia ajaran silatmu, kuduga dia tidak akan lapor kepada pejabat. Boleh kau serahkan buku ajaran silatmu kepadanya, soal buku ajaran silat itu tulen atau palsu terserah kepadamu untuk memberi putusan. Menurut dugaanku, setelah Bun Seng Leong memperoleh buku ajaran silatmu, kemungkinan besar dia akan membawa pulang rahasiamu ini kepada Chong Piao Tau, minta Chong Piao Tau suka mencarikan akal baginya. Tidak ada halangannya ku beritahukan kepadamu, sedikit banyak aku rada curiga terhadap Hon Chong Piao Tau dari Tinwan Piao Kiok ini, demikian ingin aku tahu, dia suka melindungi kau atau tidak, dari sini aku dapat merabah seluk-beluknya. Lebih baik kalau dia suka melindungi kau, setelah mengetahui rahasianya, lebih lanjut kau bisa tahu seluk-beluk dari para sahabat Kang Ou lainnya. Soal Suhe Sin Leong Ki Kian Ya, sudah tentu dia akan membantu kesulitanmu. Kalau kau dapat memperoleh kepercayaannya, para kaum Kang Ou yang menamakan dirinya kaum pendekar atau orang-orang gagah dari Laskar Gerilia, tentu anggap kau adalah orang segolongan mereka sendiri. Betapa banyak manfaat yang kau peroleh tidak perlu kujelaskan sekarang kepadamu. Mendengar urayan yang panjang lebar ini mencelos perasaan hati N.I.O. Bok, pikirnya, tipu muslihat orang ini sangat cermat dan teliti, betapa culas tujuannya, sungguh sulit dinilai dari tampangnya. Namun lahirnya terpaksa ia harus mengumpak, rencana tipu muslihat Siok Tai Jin sungguh mengagumkan, kagum, kagum. Tapi, tapi apa? Bundan Gak Dua bocah itu mudah dihadapi, kuatirnya Suhe Sin Leong Ki Kian Ya sulit ditipu mentah-mentah. Bukan soal sulit, mari ku bisiki. Tempat mereka bicara adalah di jalan pegunungan, waktu masih sangat pagi, orang jalan belum kelihatan, bila Siok Tioki hendak bicara sebetulnya tidak perlu main bisik-bisik segala. N.I.O. Bok tahu orang hanya pura-pura bertingkah belaka bahwa urusan cukup penting dan tidak boleh bocor, hatinya menjadi geli, maka seperti badut yang main di atas panggung ia pun bergaya cepat-cepat maju dua langkah serta menjura di hadapan Siok Tioki, katanya, harap Siok Tai Jin memberi petunjuk. Baru saja kata-kata petunjuk lenyap, mendadak Siok Tioki ayun sebelah tangan terus menggablo ke arah dadanya. Betapapun N.I.O. Bok tidak menyangka bila dirinya bakal diserang. Untung sebagai guru silat yang cukup pengalaman di medan laga, reaksinya pun amat cepat, namun betapapun cepatnya ia berkelit, tak urung dadanya toh terserempet oleh jari-jari Siok Tioki, kontan ia rasakan dadanya sakit dan panas membara. Sakit terkejut badannya terpental mundur dan jatuh terjengkang menghadap ke langit, dalam kejutnya ia berteriak, Siok Tai Jin, kau, apa-apaan kau? Belum habis ya bicara tampak Siok Tioki sudah memburu maju memayang badannya seraya tertawa cengar-cengir, ujarnya, N.I.O. Heng, maaf, maaf. Soalnya kalau tidak. Demikian, Suhaisin Leong Kikian Yamana mau percaya kepadamu. Baru sekarang N.I.O. Bok menjadi paham, katanya, Siok Tai Jin, jadikah suruh aku menggunakan tipu menyiksa diri? Benar. Coba kau buka baju dan lihat keadaan dadamu waktu N.I.O. Bok menyingkap baju dan menunduk. Dilihatnya di kulit dadanya berbekas lima jari tangan warna merah membaras seperti dicap saja layaknya, keruan mencelos hatinya. Tapi ia pun paham bahwa Siok Tioki sengaja menaruh belas kasihan, kalau tidak mungkin dirinya tidak akan tersiksa hanya kesakitan kulitnya saja. Berkatalah Siok Tioki pelan-pelan, bekas jari tangan ini mungkin dalam setengah tahun tidak akan hilang. Suhaisin Leong Kikian Yamana banyak pengalaman dan berpengetahuan luas, tidak mungkin dia tidak bisa melihat bahwa bekas jari ini adalah hasil dari pukulan Louis Sinci yang aku orang Siok. Hi, hi soal kira bagaimana kau merangkai cerita untuk menipu dia, ku kira N.I.O. Heng seorang pemain sandiwara kawakan, kiranya aku tidak perlu beri petunjuk lebih lanjut. Girang dan kejut pula N.I.O. Bok dibuatnya, pikirnya, aku bisa menggunakan alasan bahwa Siok Tioki berhasil menyirapi hubungan rahasiaku dengan pihak Laskar Gerilia lalu mengancam aku menyerah dan takluk padanya, aku tidak mau tunduk, maka dia lantas menggunakan Louis Sinci yang melukai aku. Setelah terluka, demi menyelamatkan diri terpaksa aku pura-pura mati. Tanggung Kikian ya 100% percaya akan bualanku ini. Asal Siok Tioki sendiri tidak membocorkan rahasia ini, orang-orang gagah dari kaum persilatan masih akan anggap diriku pahlawan menentang penjajahan. Terbayang bahwa dirinya bakal memperoleh gelar pahlawan melawan penjajah, hati N.I.O. Bok merasa syur dan seperti dikili-kili. Terpikir pula olehnya, begitu nama kebesaranku tersebar luas, akan datang suatu ketika Hun Chilo bisa mendengar berita ini. Tidak perlu aku mencari dia, pasti dia sendiri akan datang menemui aku. Ternyata dengan berbagai daya upaya N.I.O. Bok berusaha memperistiri Hun Chilo, memang dia kepincut akan kecantikan dan kepandayan sastra serta ilmu silat Hun Chilo, tapi kecuali itu, dia pun mempunyai dua sebab lainnya. Sebab pertama yaitu karena dia tahu benar bahwa ilmu silat Hun Chilo jauh lebih tinggi dari kemampuan sendiri terutama dalam hal luwekang, bila dapat memperisteri dia tentu dapat mempelajari ajaran luwekang tingkat tinggi dari leluhur istrinya. Tujuan ini sudah berhasil dicapainya. Dan sebab yang kedua karena Hun Chilo adalah putri Hun Chong San. Lahirnya Hun Chong San adalah seorang tokoh bulim yang sudah mengundurkan diri, namun secara sembunyi-sembunyi ia ada hubungan teramat kental dengan para pahlawan penentang penjajah, malah dia merupakan seorang tokoh terpenting dari barisan gerilyawan. Orang luar tiada yang tahu, namun N.I.O. Bok jelas sekali mengetahui hal ini. Sebetulnya N.I.O. Bok tiada minat ikut menerjunkan diri dalam gelanggang percaturan adu kekuatan antara pemerintah penjajah dengan gerilyawan yang bekerja secara main sembunyi, tapi besar pula hasratnya untuk mencari ikatan dengan para patriot bangsa. Care ini bukan saja dapat mengharumkan nama dan memperluas pergaulannya, dan lagi bila kelak pihak gerilya memperoleh posisi yang lebih menguntungkan, dirinya pun bakal disanjung dan dihargai oleh sesama kaum persilatan. Begitu seng ayah demikian pula seng putri, setelah menikah meski Huncilo tidak kuasa mewarisi cita-cita ayahnya, tapi dia paling menghargai orang-orang gagah yang melawan pemerintah, pernah berulang kali ia membujuk suaminya, menyuruhnya memberi sekedar bantuan para patriot bangsa itu. Kalau Huncilo mendapat tahu bahwa suaminya ternyata adalah patriot bangsa melawan pemerintah penjajah, betapa senang hatinya. Bukan mustahil dia bakal benar-benar mencintai aku sepenuh hatinya. Angin pagi menghembus lewat, tanpa merasa N.I.O.B.O.C. bergidik kedinginan dibuatnya, terpikir pula olehnya, tapi seandainya sampai diketahui bahwa aku patriot bangsa melawan penjajah yang palsu, bahwasannya adalah kaki tangan pihak kerajaan, dia, care bagaimana dia hendak menghadapi aku? Teringat oleh N.I.O.B.O.C. kata-kata istrinya yang biasa ditujukan kepada dirinya setiap membicarakan salah seorang kaum persilatan terima mengekor dan menjadi budak pihak pemerintah kerajaan, tentu dia mengertak gigi dan benci setengah mati. Membayangkan betapa kebencian istrinya itu, serta merta berdiri bulu kuduk N.I.O.B.O.C. Care bagaimana dia hendak menghadapi aku N.I.O.B.O.C. tidak berani memikirkan lebih lanjut. Kau masih ada kesukaran apa? Agaknya kau sedang memikirkan isi hati apa-apa melihat dia terlongong, segera C.I.O.C. mengajukan pertanyaan sambil menyunggingkan senyum sinis. Ti, tidak apa-apa. Aku cuma sedang berpikir care bagaimana merangkai cerita supaya bisa menipu Suhe Sin Leong. C.I.O.C. tertawa seperti tidak tertawa, ujarnya, waktu masih cukup panjang, belum terlambat kau berpikir pelan-pelan. Baik, sekarang sudah terang tanah, jalanan bakal. Banyak orang, sudah saatnya kita berpisah. Lekaslah kau pulang saja. Cepat N.I.O.B.O.C. mengiakan sambil membungkuk-bungkuk lagi, sementara dalam hati ia tertawa getir, bahwasannya hubungan kita ini sebetulnya memang tidak bisa dilihat sinar matahari, kuatir di tengah jalan bisa kepergok dengan Song Teng Siau, lekas-lekas ia mengenakan kedoknya pula, bergegas ia menempuh perjalanan lewat jalan pegunungan, jadi bingung dan kuatir, tangan kecilnya dengan kencang menariknya ke depan. Sepanjang jalan ini, Song Teng Siau pun selalu memikirkan Hun Chilu. Semakin dekat Soh Chilu jantungnya berdebur semakin keras, tanpa merasa ia tertawa geli sendiri, hektometer, kenapa sih aku ini tidak memikirkan lagi pada Chilu, kenapa pula aku takut menghadapi dia? Demikian juga terhadap sahabat kentalku, Beng Goan Chau. Paman, kenapa kau berhenti? Apa yang sedang kau pikirkan sudah tentu N.I.O.H.O.A. tidak bisa menyelami jalan pikiran Song Teng Siau, karena semakin-semakin lambat dan akhirnya berhenti, tak tertahan lagi rasa herannya. Song Teng Siau terlonggong, entah dia dengar tidak teguran N.I.O.H.O.A., sesaat kemudian mulutnya menggumam, cepat, cepat. N.I.O.H.O.A. keheranan, tukasnya, Paman, apa katamu? Semakin jalan kita semakin lambat, kenapa kau malah mengatakan cepat melihat sikap linglung Song Teng Siau? Ia jadi bingung dan khawatir, tangan kecilnya dengan kencang menarik ke depan. Tiba-tiba Song Teng Siau tersentak sadar, setelah menenangkan hatinya dengan tertawa geli, ia berkata, tinggal 5-60 li lagi, bakal tiba di rumah nenek luarmu. Kalau jalan kita cukup cepat, nanti malam kau bisa bertemu dengan ibumu. N.I.O.H.O.A. mengkedip-kedipkan matanya, dengan sikap kurang mengerti dan heran. Ia menegas, Nenek luarku, Paman apa kau teledak menlepu, aku? Masa aku punya nenek luar? Song Teng Siau geli, sahutnya, kalau tiada nenek luar, di sana kau masih punya ibu kan? Menurut ibu, nenek luar berada di tempat yang sangat jauh sekali, ibu sendiri pun tidak tahu tempat itu. Waktu ku tanya ayah, ayah malah bilang mungkin nenek luar sudah lama meninggal, suruh aku selanjutnya. Tidak usah bertanya kepada LBU. Anak kecil belum tahu dan belum bisa membedakan antara kata-kata hilang dan meninggal, serta makna kata tiada apalagi selama dia belum pemah melihat nenek luar. Ayah ibunya berkata begitu pula, maka dianggapnya bahwa dirinya memang tidak punya nenek luar lagi. Memang nenek luarmu pergi ke tempat yang amat jauh, demikian Song Teng Siau menjelaskan. Tapi rumah beliau ada di tempat ini. Rumah nenek luarmu adalah rumah ibumu pula, kau tahu tidak? N.Y.O. HOA manggut-manggut, sahutnya, aku paham, apakah nenek luarmu sudah kembali? Aku belum tahu. Tapi aku tahu bahwa ibumu pasti ada di rumah. Apa benar teriak N.Y.O. HOA kegirangan? Kalau begitu sebentar aku bisa ketemu dengan ibu? Ya. Kau senang tidak? Ibu melihat kau betapa dia lebih girang pula sementara dalam batin Song Teng Siau berpikir, bukan saja kau melihat ibu, kau pun bisa ketemu ayah kandungmu. Dalam bayangan Song Teng Siau, bahwa Go An Chau dan Hun Chiloh pasti sudah kumpul kembali, kaca bundar yang pecah sudah kembali aslinya. Mereka menghadapi ujian berat, mengalami penderitaan dan kesengsaraan yang berat pula, baru sekarang berkesempatan rujuk kembali, seharusnya aku ikut girang dan mengucapkan selamat kepada mereka. A.I., anggap saja bocah ini sebagai kado yang ku bawa bagi mereka. Setelah menyerahkan bocah ini, tiada urusan yang melibatkan diriku, aku bebas menuju ke tempat nan jauh, demikian pikir Song Teng Siau dengan senang, namun ia pun merasa hambar dan berduka pula. Pikiran Song Teng Siau yang amat ruwet ini, jangan kata N.I.O. Hoa tidak akan mengerti, seumpama Hun Chiloh sendiri berada di dampingnya pun tidak akan bisa menebak isi hatinya. Mendengar sebentar malam bakal bisa ketemu dengan ibunya, N.I.O. Hoa lantas berjingkrak ke girangan, sambil menarik tangan Song Teng Siau ia berteriak riang, Paman, ayolah jalan lebih cepat. Song Teng Siau seperti kehilangan semangat, pikirnya, ya, benar, seharusnya aku memberanikan diri menyampaikan selamat bahagia terhadap mereka, katanya, baik, baik ayo jalan lebih cepat. Di saat pikiran Song Teng Siau kalut dan hati tidak tentram itulah, mendadak didengarnya di belakang sana ada orang berteriak memanggil, Song Teng Siau, Song Tai Hyap, Song Teng Siau. Mendengar ada orang memanggil namanya serta merta Song Teng Siau menghentikan langkah dan berpaling ke belakang. Waktu ia melihat tegas, pendatang ini kiranya seorang laki-laki berparas cakap berdandan sebagai sastrawan umumnya memegang kipas, berusia 30-an. Melihat orang tidak dikenal dan masih asing ini, Song Teng Siau jadi heran, pikirnya, siapa orang ini, agaknya belum pernah aku melihat dia. Naga-naganya dia punya urusan penting hendak mencari aku. Melihat orang yang dipanggilnya berpaling, sementara mukanya mirip dengan apa yang pernah digambarkan oleh N.Y.O. Bok, Toan Syu Sip tahu bahwa dia tidak salah menemukan orang yang sedang dicarinya. Cepat sekali ia sudah menyusul tiba, serunya, Sung Tai Hiap, kau tidak tahu aku, tapi aku kenal kau. Ada sebuah urusan perlu aku jelaskan kepadamu. Heran Song Teng Siau, tanyanya, siapakah saudara ini? Selamanya kita belum pernah kenal dan ketemu, ada urusan apa hendak dibicarakan dengan aku? Toan Syu Sip berkata sambil menunjuk N.Y.O. Hok A, tak perlu kau tahu siapa aku, ayah bocah ini apakah Beng Goan Chau. N.Y.O. Hok A segera menimbrung dengan bersungut, omong kosong. Ayahku adalah N.Y.O. Bok dari Syok Chiu, siapa tidak tahu dan kenal akan nama ayahku? Adalah Song Teng Siau yang berjingkrak kaget, teriaknya, kau, dari mana kau bisa tahu? Paman seru N.Y.O. Hok A gugup, dia seorang penipu, jangan kau percaya obrolannya. Bukankah kau sendiri pernah suruh aku berlutut di makam ayah minta diri? Masa kau belum tahu bahwa ayahku seorang si N.Y.O. meski usia N.Y.O. Hok A baru tujuh tahun, tapi otak encer dan cerdik, ia merasa dari nada pertanyaan Song Teng Siau seakan-akan ia mengakui apa yang dikatakan orang itu adalah benar, hati kecilnya serta merta menjadi gugup dan kebingungan. Toan Syuyusi tersenyum manis, katanya, kiranya kau belum menjelaskan seluk-beluk ini kepada bocah ini. Kau membicarakan bocah ini, apa tujuanmu? Berkata Toan Syuyusi, bicara terus terang, aku mendapat pesan dari Bengtai Hiap untuk menerima bocah ini, harapkah serahkan dia kepadaku. Paman, jangan kau percaya obrolannya, teriak N.Y.O. Hok A dongkol dan merenek. Jangan kau percaya dia. Dia adalah penipu, penipu. Sebetulnya Toan Syuyusi tidak gentar akan kepandaian Song Teng Siau yang cukup tinggi, soalnya dia tidak ingin main kekerasan, maka sengaja ia gunakan cerita bohong hendak menipunya secara halus. Tapi sayang ada beberapa kenyataan yang tidak diketahui oleh Toan Syuyusi, maka akal muslihatnya sudah tentu tidak dapat mengelabui Song Teng Siau. Dasar Song Teng Siau pun seorang yang cerdik dan cermat, setelah terkejut, lekas ia dapat membongkar kebohongan orang, dalam hati ia lantas membatin, Hun Cilau bahwasannya tidak pernah ketemu dengan si maling sakti KWIHW Etiyo, KWIHW Etiyo sendiri juga tidak meluruk ke Soh Ciu, betapapun Hun Cilau dan Benggo Ancao tidak bisa menujum, bahwa aku membawa pulang putra mereka. Apalagi mengandal hubungan eratku dengan Benggo Ancao, seandainya ia sudah tahu persoalan ini, pasti dengan lega hati ia mendah menunggu saja di rumah, menunggu kedatanganku membawa pulang anaknya. Mana mungkin dia membocorkan rahasia pribadinya kepada orang luar, sebaliknya mengutus seorang asing yang tidak ku kenal menyambut pulang putranya ini.